Putri Anda benar-benar wanita yang cerdas dan sopan. Perjalanan saya ke sini kali ini sangat berharga. Terakhir kali Li Kingshan melihatnya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang dari Jianghu. Dia terus-menerus mengkhawatirkan Nenek Simen di luar. Bahkan ketika dia berbicara, pandangannya tertuju pada Hua Chenglu. Sekarang dia melihat Yu Zijian lagi, dia agak terkejut. Kamu terlalu baik, kamu terlalu baik. Yu Su Kuang tersenyum, tapi dia sedang berpikir dalam hati. Jangan bilang Li Kingshan tertarik pada putriku. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah, sama sekali tidak. Bagaimana dia bisa mempercayakan putrinya kepada seorang tukang daging pembunuh. Namun, setelah dipikir-pikir lebih jauh, dia merasa bukan tidak mungkin jika Li Kingshan benar-benar tertarik. Dia pernah melihat penampilan asli Li Kingshan sebelumnya. Dia tahu dia baru berusia 16 atau 17 tahun, seusia dengan Yu Zijian. Dia bisa dibilang sebagai pemuda yang bermartabat. Dia menjadi seperti ini hanya untuk bersembunyi dari musuh yang kuat. Telah disebutkan sebelumnya bahwa di mata Jianghu yang berpengalaman, penampilan Li Kingshan jauh lebih enak dipandang daripada cendikiawan berwajah pucat. Ditambah dengan kemampuannya yang sangat kuat, dia hanya perlu melihat apa yang dipikirkan gadis ini. Namun, pemikirannya ini ditakdirkan untuk sia-sia. Itu karena saat Li Kingshan mempelajari Yu Zijian, Yu Zijian juga mempelajari Li Kingshan. Bayangan dari topi bambu hampir sepenuhnya menyembunyikan wajahnya yang gelap, hanya memperlihatkan dagunya yang tidak berjanggut. Meski jubah kuningnya dibuat khusus beberapa ukuran lebih besar dari orang biasa, jubah itu tetap tidak bisa menyembunyikan ototnya yang menggembung. Semua remaja putri mendambakan cinta, namun yang mereka dambakan adalah pria anggun, pria tampan, bukan pria super galak seperti dia. Mungkin hanya wanita yang haus dan kesal yang tertarik pada orang seperti dia. Namun, ketika tatapan tajam yang muncul dari kegelapan melewatinya, dia hanya bisa sedikit menggigil. Dia menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tatapan itu sepertinya memiliki sifat berbahaya dan invasif, sehingga dia tidak berani melihatnya secara langsung. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat tanah dipenuhi tulang babi dan ayam. Jelas sekali bahwa mulut pahlawan Niu tidak diam saat dia dalam keadaan linglung. Namun, dia telah sepenuhnya menganiaya Li Kingshan. Kualitas perjamuan yang Yusuku Wang persiapkan jauh melebihi apa yang biasanya dia persiapkan. Baik itu daging domba panggang utuh, daging babi kristal, atau daging sapi rebus, semuanya lesat. Itu semua adalah favoritnya sebagai karnifora. Bahkan ada kaki beruang kukus, yang benar-benar nikmat. Dia melebarkan perutnya dan makan banyak, tapi dia tidak memuntahkan tulangnya saat makan daging. Sebaliknya, seperti binatang buas, dia mengunyah tulang-tulang itu menjadi bubuk dan memakannya bersama-sama. Tulang-tulang di tanah semuanya sisa makanan Little N. Dia mengikuti Li Kingshan, dan nafsu makannya meningkat pesat. Saat dia makan, dia mengunyah perlahan dan terlihat anggun, tapi dia tidak lebih lambat dari Li Kingshan, yang sedang melahap makanannya. Namun, dia menolak makan tulang. Meskipun dia menghaluskan tulang putih, dia tidak tertarik pada tulang hewan yang dimasak. Sebenarnya makanan yang dimakannya bahkan tidak sampai ke perutnya. Itu semua disempurnakan dengan api aslinya. Dia murni ingin mencicipinya. Sikap hormat Yu Sukuang membuatnya langsung memperlakukan Li Kingshan sebagai senior setingkat paman. Mustahil baginya untuk mengembangkan perasaan romantis terhadapnya. Zijian, Yu Sukuang menarik lengan baju Yu Zijian. Yu Zijian kembali sadar dan mengangkat kepalanya. Kamu terlalu baik, pahlawan hebat Niu. Saat dia mendengarkan suara berat Li Kingshan, hatinya menjadi lebih tenang. Namun, dia merasa pahlawan besar Niu ini sedikit familiar, jadi dia bertanya tanpa ragu, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Li Kingshan menggelengkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu membawa seratus kantong harta karun? Tidak, jawab Yu Zijian jujur. Awalnya, Hua Chenglu ingin memberikannya, tapi dia takut dia tidak akan pernah bisa membalas Budi, jadi dia tidak menerimanya. Dan, dia telah mendengar bahwa selama dia bergabung dengan seratus aliran pemikiran, dia dapat menerima seratus kantong harta karunnya sendiri. Ini adalah seratus kantong harta karun pertama yang pernah ku peroleh. Aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah ucapan selamat. Li Kingshan mengeluarkan seratus kantong harta karun yang agak rusak. Itu adalah yang dia peroleh dari kakak laki-laki Kian Rongzi yang sudah meninggal. Meskipun dia menganggap gadis ini cukup baik, dia sebenarnya tidak memiliki khayalan bahwa dia akan memberinya hadiah yang sangat berharga untuk menyenangkannya. Namun, hadiahnya terlalu ringan dan tidak cocok. Akan lebih baik jika cocok. Dia kebetulan memiliki ratusan kantong harta karun. Semua praktisiki tidak bisa kekurangannya, tetapi seratus kantong harta karun ini tidak dapat disimpan bersama, jadi dia hanya bisa melipatnya dan membawanya. Dia hampir menjadi murid geng pengemis, dan dia memiliki lebih dari selusin kantong dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sempurna baginya untuk menyingkirkannya kali ini. Yu Sukhuang berseri-seri. Dia telah mendengar tentang ratusan kantong harta karun sejak lama. Kantong seratus harta karun bahkan lebih langka daripada artefak spiritual. Li Kingshan sangat bermurah hati sejak awal, yang membuatnya merasa kerja kerasnya selama periode ini tidak sia-sia. Itu terlalu berharga. Yu Zijian buru-buru menolak. Dia melirik ke arah Yu Sukhuang dan bertanya-tanya seperti apa hubungan pahlawan besar Ni Yu dengan ayahnya. Kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Li Kingshan tersenyum. Aku hanya khawatir kamu akan menganggapnya tua. Jika kamu tidak menyukainya, aku punya yang lain. Kamu bisa menukarnya. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Yu Zijian buru-buru melambaikan tangannya. Yu Sukhuang terbatuk pelan. Pahlawan hebat Ni Yu ingin kamu menerimanya, jadi terima saja. Saat itulah Yu Zijian menerima seratus kantong harta karun dengan senang hati. Perasaannya tidak berbeda dengan perasaan Li Kingshan di masa lalu, tetapi justru karena usianya yang sudah tua, dia bisa menerimanya dengan tenang. Li Kingshan berkata, Masih banyak orang yang menunggu di depan. Tidak perlu membuang waktu di sini. Kamu harus pergi. Yu Sukhuang berkata, Kami akan pergi dulu. Jika ada sesuatu yang kamu perlukan, silakan beritahu para pelayan. Mereka telah pergi. Li Kingshan melepas topi bambunya dan menggendong N kecil keluar dari keranjang bambu, menempatkannya di pangkuannya. Ayo terus makan. Setelah tiga putaran anggur dan lima hidangan berbeda. Wajah Yu Sukhuang menjadi merah padam karena minum. Dia saat ini sedang berkompetisi dengan teman baiknya, Master Sekolah Elishan. Di pintu masuk, seorang pria dengan wajah bopeng mengangkat kepalanya dan menatap kata-kata, Proud Swat Manor. Dia mencibir dengan penuh kebencian. Dia tampak berusia empat puluhan, tapi dia mengenakan jubah yang sangat mewah di pinggangnya. Sebuah pisau berharga tergantung di pinggangnya. Gagangnya terbuat dari emas murni, bertatahkan permata-mata kucing. Itu sangat luar biasa. Seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia kaya. Setelah itu, dia langsung menerobos masuk. Siapa kamu? Kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Tepat ketika para murid yang menjaga pintu masuk ingin menghentikannya, pria bopeng itu mengayunkan lengan bajunya. Bahkan sebelum dia bisa menyentuh para murid, mereka semua dikirim terbang melalui pintu masuk tanpa terkendali. Seorang master bawaan. Kebanyakan orang yang datang untuk menghadiri perjamuan itu adalah orang-orang Jianghu. Ketika mereka melihat ini, mereka semua berteriak. Hanya master bawaan yang dapat mengeksternalisasikan ki mereka yang sebenarnya. Pria bopeng itu berhenti di depan ola. Di bawah tatapan beberapa ratus tamu, dia berkata dengan tegas, Yusukuang, kamu sudah mengundang semua orang, jadi bagaimana kamu bisa lupa mengundang teman lama sepertiku? Yusukuang mendengar keributan di luar dan bergegas keluar bersama rekan-rekan seniman bela dirinya. Dia menatap ke bawah dari lantai dua belas dan tersentak. Orang gila yang lumpuh. Ekspresi rekan-rekan seniman bela diri di sampingnya semuanya berubah. Di samping masing-masing meja, seorang pemuda lain bertanya, siapakah orang gila yang cacat itu? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Orang tua yang memiliki pengetahuan tentang sejarah Jianghu berkata dengan lembut, namanya adalah Macao Kun. Dia ahli dalam gaya pedang 36 jurus iblis gila. Dia sangat kejam saat bertarung, selalu ingin menyeret lawannya turun bersamanya. Dia juga memiliki bopeng di wajahnya, jadi dia juga dikenal sebagai orang gila cacat. Apakah dia punya keluhan dengan pahlawan hebat Yu? Aula pedang bangga awalnya disebut Aula pedang gila. Dulu, keduanya pernah berebut hati seorang wanita. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka. Macao Kun telah dikalahkan dalam satu gerakan, dan dia melarikan diri ke pegunungan dan hutan sejak saat itu. Hasilnya, Yu Sukuang mengambil wanita itu sebagai istrinya dan menggunakan Aula Matt Blatt sebagai fondasinya untuk memperkuat organisasinya dengan cepat. Pada akhirnya, dia menyatukan kota Salt Mountain. Dia tidak pernah berpikir bahwa saingan lamanya dalam cinta akan muncul kembali setelah bertahun-tahun, dan dia sudah menjadi master bawaan. Ekspresi Yu Sukuang berubah beberapa saat sebelum berubah menjadi senyuman. Dia menggenggam tangannya. Kak Ma, sudah bertahun-tahun berlalu. Apakah kamu baik-baik saja? Macao Kun terkejut pada awalnya sebelum tertawa terbahak-bahak. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan oleh pahlawan pedang gila. Di mana kesombonganmu? Di mana Zier? Suruh dia keluar dan menemuiku. Tiba-tiba, dia berteriak dengan marah, Zier, kakak senior, aku sudah kembali. Saya sudah menjadi master bawaan. Namun, tidak ada yang berani menertawakan kegilaannya. Raungannya dipenuhi dengan kisejati bawaan, mengguncang Aula. Telinga semua orang berdenging saat mereka terkejut. Yu Sukuang menghela nafas. Zier, dia, sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ma Chao Kun terkejut. Matanya memerah saat dia menggertakkan giginya. D. Dia sebenarnya sudah mati. Anda pasti menyebabkan kematiannya. Dia tidak menyukaimu sama sekali. Oh benar, dia pasti mengetahui bahwa kamu meracuniku, kan? Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Ayahku tidak akan pernah meracunimu. Yu Zijian berdiri di tengah kerumunan dan menonton. Ketika dia mendengar itu, dia langsung menolak menerimanya. Dia membelah kerumunan dan berseru dengan keras. Zier, Ma Chao Kun terkejut. Jika dilihat lebih dekat, dia menemukan bahwa usianya sepertinya tidak tepat. Siapa kamu? Aku Yu Zijian. Aku putri ayahku. Dan siapa kamu? Beraninya kamu bersikap begitu kejam di istana Proud Swat? Ma Chao Kun menyadari. Aku akan mengekspos orang munafik ini di hadapan semua orang sekarang. Saat itu, aku sudah menjadi master kelas 1, sementara ayahmu hanya berada di puncak kelas 2. Bagaimana pedang liarnya bisa mengalahkan pedang gilaku? Ayahku tidak meracuniku? Apakah dia akan menang? Zijian. Tepat ketika Yu Zijian ingin membalas, Yu Zijian menangkapnya. Itu benar. Aku tidak bisa mengalahkanmu saat itu. Ayah. Yu Zijian memandang Yu Zijian dengan tidak percaya. Lingkungan sekitar menjadi gempar. Meskipun Yu Zijian tidak sehebat yang Yu Zijian bayangkan, dia tetap menjadi pilar pendukung jalan ortodoks. Dia terkenal karena kesatriaannya. Ma Chao Kun terkejut pada awalnya. Dia tidak pernah menyangka Yu Zijian akan mengakuinya begitu saja. Dia tertawa keras. Semua orang mendengarnya. Gadis, kamu juga mendengarnya. Orang seperti apa ayahmu? Tapi bukan aku yang meracuninya. Itu adalah zier. Apa yang Yu Zijian katakan selanjutnya membuat semua orang terdiam? Ibuku, Yu Zijian tercengang. Dia tidak memiliki kesan mendalam terhadap ibunya yang meninggal begitu cepat. Dia hanya mengingatnya sebagai wanita yang sangat lembut dan cantik yang sering menghela nafas. Yu Zijian sering berkata bahwa dia baik seperti ibunya. Ma Chao Kun merasa seperti ada batu besar yang dilemparkan ke dalam danau di dalam hatinya, menimbulkan ombak besar. Tidak mungkin. Kamu hanya mengutarakan omong kosong. Adik perempuanku selalu mencintaiku. Jadi mengapa dia menyakitiku? Mengapa dia menyakitiku? 202. Yu Su Kuang tersenyum pahit. Kamu seharusnya sudah mengetahui hal ini sejak lama. Aku tidak pernah sempat menyentuh makanan dan minumanmu. Olah suci. Ini adalah keraguan yang telah ada di hati Ma Chao Kun selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah berani melihatnya secara langsung. Dia menolak untuk percaya bahwa wanita yang sangat lembut yang tumbuh bersamanya akan melakukan sesuatu yang begitu kejam padanya. Sekarang dia tiba-tiba menerima konfirmasi, keyakinannya untuk membalas dendam yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi begitu menyedihkan dan menggelikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah ketika air mata mengalir di wajahnya. Dia meraung ke langit dengan marah. Yu Zijian awalnya sangat kesal padanya, tetapi ketika dia mendengar lolongannya seperti binatang yang putus asa, dia merasa sedih. Dia merasakan simpati yang besar padanya. Dia pasti sangat menyayangi ibuku. Ibuku salah besar. Jika dia tidak menyukainya, dia bisa saja memberitahunya secara langsung. Kenapa dia harus meracuninya? J. Jangan sedih. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu pasti akan menemukan wanita yang lebih baik dari ibuku. Ma Chao Kun berhenti melolong karena itu. Dia memandang Yu Zijian. Wajah cantiknya yang dipenuhi simpati tulus akan bertumpang tindih dengan wajah di hatinya. Dia bergumam. Kamu benar-benar seperti dia. Saudara Ma, bertahun-tahun telah berlalu. Kita berdua sudah dewasa, jadi sudah waktunya bagi kita untuk melepaskan keluhan ini. Hari ini adalah hari yang mengembirakan untuk merayakan Zijian menjadi praktisiki. Dia akan mengikuti ujian masuk untuk seratus aliran pemikiran tahun depan. Mengapa kamu tidak duduk dan minum? Yu Sukuang memberi isyarat. Mereka bukan lagi anggota biasa komunitas seni bela diri yang bisa diinjak-injak. Ma Chao Kun tiba-tiba mengangkat alisnya dan memperlihatkan senyuman miring, yang membuat wajahnya yang bopeng tampak semakin jelek. Aku ingin bersaing denganmu lagi. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yu Zijian. Dia yang akan jadi taruhannya. Dengan sedikit retakan, Li Qingshan mematahkan sumpit di tangannya. Itu terlalu tidak tahu malu. Dia telah mendengar gangguan di luar sebelum orang lain. Setelah itu, dia mendengarkan keluhan Jianghu dengan penuh minat sambil makan. Itu benar-benar cocok dengan makanannya. Dia merasa cukup bersimpati terhadap saudara bopeng ini. Perasaan dihianati oleh seseorang yang dia percayai mungkin sangat mengerikan. Pada saat yang sama, dia merasa sangat meremehkan, Zier. Dia telah mengorbankan kakak laki-lakinya, Chou, demi seorang pria tampan. Itu terlalu tidak adil. Mereka berdua bisa dianggap sebagai anak ajaib di kalangan pria, namun mereka menyukai wanita yang berubah-ubah. Mereka benar-benar mempunyai standar yang rendah. Untungnya, Yu Zijian tidak sekejam ibunya. Namun, ketika mereka mendengar keputusan akhir Ma Chao Kun, mereka sama sekali tidak setuju dengannya. Ini bukan lagi sekedar balas dendam terhadap Yu Suku Wang. Itu adalah balas dendam terhadap wanita bernama, Zier, serta seluruh masyarakat. Kamu pikir kamu siapa? Apakah anda pikir anda dapat melakukan apapun yang anda inginkan hanya karena anda mempunyai kultivasi? Kamu ingin? Bahkan jika anda memiliki kultivasi, lakukan apapun yang anda inginkan. Jangan pernah berpikir tentang itu. Yu Suku Wang, yang tetap tenang sepanjang waktu, langsung memerah. Dia menghunus pedangnya dan melebarkan matanya. Yu Zijian adalah biji matanya. Jika ada yang menyentuh sehelai rambut pun padanya, dia akan menyerahkan nyawanya pada mereka. Bagus-bagus-bagus. Di bawah pengawasan semua orang, Ma Chao Kun mengulanginya tiga kali. Dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saya telah berkultivasi dengan giat di Gunung Vicence Grace selama bertahun-tahun hanya untuk hari ini. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan ini, kesal. Jika ada yang menghalangi saya, anda bisa menunggu balas dendam dari Vicence Grace Gunung. Ah. Dengan itu, serangkaian tangisan terdengar pada saat yang sama, mengalir ke telinga Li Qing Shan. Ekspresinya juga aneh. Gunung Rahmat Burung Pegar, apakah ini pangeran legendaris dari Gunung Vicence Grace? Yang lain jelas tidak memiliki pemikiran yang sama seperti Li Qing Shan. Tak seorang pun di sini yang pernah ke Gunung Vicence Grace sebelumnya. Mereka bahkan tidak tahu di mana itu. Namun, selama mereka adalah ahli kelas satu, mereka pasti pernah mendengar tentang Gunung Vicence Grace. Gunung Greenfin, Gunung Vicence Grace, dan Gunung Burial Mount adalah tiga sekte budidaya yang kuat. Mereka terkenal di seluruh prefektur Clear River, dan telah menjadi pemandangan tiga gunung. Tidak hanya ada praktisiki di antara mereka, tetapi bahkan ada penggarap yayasan pendirian yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama yang menjaga mereka. Kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Selama orang biasa bisa bergabung dengan salah satu dari mereka, mereka akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Status mereka akan sangat berbeda. Tidak ada yang berani mengabaikan ancaman Ma Chao Kun. Bagi masyarakat Jianghu, praktisiki adalah makhluk yang berada di tingkat atas dalam rantai makanan. Banyak orang yang lebih bersahabat dengan Yusuku Wang mundur diam-diam. Hanya beberapa teman baiknya yang tetap berada di sisinya. Mereka juga ragu-ragu. Wajah Yusijian memerah. Dia terdiam karena malu dan marah. Melihat ini, dia memarahi. Kamu cukup berani untuk membunuh orang secara sembarangan. Apakah kamu tidak takut dengan penjaga Hawku Wolf? Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan penjaga Hawku Wolf sebelumnya, jadi dia memiliki kesan yang sangat mendalam terhadapnya. Ma Chao Kun tertawa keras. Penjaga serigala elang. Apakah mereka peduli dengan kehidupan kalian para Jianghu? Li Qingshan menghela nafas dengan lembut. Dia tahu Ma Chao Kun benar. Dia adalah anggota penjaga Hawku Wolf, jadi dia memahami hal ini dengan sangat baik. Orang-orang Jianghu yang mempraktikkan kekuatan batin adalah kelompok khusus yang ada antara orang-orang biasa dan para kultifator. Sikap penjaga Hawku Wolf terhadap mereka sangatlah istimewa. Benteng Angin Hitam dapat membantai desa-desa sebagai unjuk kekuatan dan memasukkan nama mereka ke dalam daftar hitam. Sudah bertahun-tahun sejak penjaga Hawku Wolf tidak memperhatikan mereka. Namun jika seorang penggarap melakukan hal itu maka dianggap kejahatan. Komandan akan langsung menugaskan mereka misi untuk menghadapinya. Jika seluruh klan manusia Jianghu dihancurkan, bahkan jika beberapa ratus dari mereka mati, penjaga Hawku Wolf paling banyak hanya akan menyelidikinya dengan santai. Mereka tidak akan pernah memperlakukannya sebagai hal yang pantas. Ketika orang-orang Jianghu membunuh orang biasa, mereka akan diperlakukan sebagai orang biasa dan diperlakukan seperti itu. Namun, ketika mereka dibunuh oleh praktisiki, mereka akan diperlakukan sebagai praktisiki dan diabaikan. Di bawah tatapan kejam Machaokun, penguasa Sekte Elysian menelan ludah. Kakak Yu, lihat. Yu Sukuang menggenggam tangannya. Saya, Yu Sukuang, terima kasih atas dukungan Anda hari ini, tapi ini adalah keluhan pribadi saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Siapapun yang ikut campur akan menjadikan Istana Pedang Bangga saya sebagai musuh dan merendahkan saya. Semua orang tersentuh dan malu. Pahlawan hebat Yu benar-benar sopan. Dia tidak mempersulit teman-temannya. Ketika mereka melihat ke arah Machaokun lagi, mereka menganggapnya lebih tercelah. Pemimpin Sekte Elysian ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia mundur ke satu sisi. Sisi Yu Sukuang segera dikosongkan, hanya menyisakan Yu Zijian. Dia menarik lengan baju Yu Sukuang, merasakan kekaguman sekaligus kecemasan. Ayah, dia adalah praktisi kilapisan kedua. Master kelas satu tidak memiliki peluang untuk menang melawan praktisi kilapisan kedua, dan dia baru saja menelan pil bawaan baru-baru ini. Meskipun sekarang dia adalah praktisi kilapis pertama, dia mungkin tidak bisa menandingi Master kelas satu seperti Yu Sukuang dalam hal kecakapan bertarung, apalagi lawan Machaokun. Berhentilah bertingkah. Jika kamu laki-laki, datanglah padaku. Aku akan membiarkanmu melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Machaokun sangat marah. Ini adalah yang terbaik dalam menggunakan alasan palsu untuk memenangkan hati orang. Jika bukan karena lidahnya yang fasih, mengapa Zier hatinya sakit? Dia menatap Yu Zijian lagi, dan tatapannya melembut. Usahanya selama beberapa tahun terakhir tidak akan sia-sia. Dia pasti akan menebusnya. Yu Sukuang dengan lembut mendorong Yu Zijian menjauh. Jangan khawatir. Kamu bisa pergi ke belakang. Dia mengedipkan mata pada Yu Zijian sebelum beralih ke Machaokun. Mamat Man, ayo. Ayo kita bertanding lagi. Mari kita lihat apakah pedang kegilaanmu lebih kuat atau pedang kegilaanku lebih kuat. Yu Zijian terkejut. Kita berada di tengah pertarungan hidup dan mati, namun ayah menyuruhku untuk mundur. Maksudnya itu apa? Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia bergegas ke belakang olaproatswot bahkan tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah pahlawan hebat Niu. Pintu kamar dibuka dengan keras. Cahaya menyinari ruangan yang gelap gulita, menyinari punggung lebar. Bintik-bintik debu yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat samar-samar. Li Qingshian mengenakan topi besar berbentuk kerucut sambil mengangkat semangkuk alkohol, bertingkah seolah dia sedang meminumnya. Seolah-olah dia baru saja melihat sedotan penyelamat, Yu Zijian berkata, Paman Niu, tolong selamatkan ayahku. Li Qingshian hampir memuntahkan alkoholnya. Kenapa dia tiba-tiba menjadi pamannya, dan rasanya seperti dia sudah bertani selama 40 tahun. Yang disebut laki-laki, meskipun mereka tidak menyukai seorang wanita, mereka tetap berharap wanita itu akan jatuh cinta pada mereka, apalagi fakta bahwa dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Yu Zijian. Mau tak mau dia merasa sedikit murung. Namun, suara tawa yang sangat lembut terdengar dari keranjang bambu di sampingnya. Yu Zijian telah melihat cukup banyak dunia bersama Yu Suku Wang. Dia tahu bahwa hanya dengan mendekat padanya dia bisa meminta bantuannya. Dia tidak pernah mengira bahwa bentuk sapaan yang penuh rasa hormat ini akan menghasilkan efek sebaliknya. Sebelum Yu Zijian dapat mengatakan apapun, Li Qingshan sudah berkata, saya mendengar semua yang terjadi di luar. Paman Niu, ayahku. Memukul. Li Qingshan meletakkan semangkuk alkohol di atas meja dan berkata dengan murung, aku bukan pamanmu, apapun itu, Niu. Jangan panggil aku seperti itu. Yu Zijian merasa bersalah. Dia tahu bahwa pahlawan besar Niu takut menyinggung gunung rahmat burung pegar, jadi dia menolak untuk membantu. Namun, nyawa Yu Suku Wang tergantung pada seutas benang. Demi menyelamatkan ayahnya, dia tidak lagi peduli dengan martabatnya sebagai seorang wanita. Dia berkata dengan keras, kalau begitu aku akan memanggilmu Paman Niu. Oke. Aku mohon padamu. Kepala Li Qingshan berhenti. Apapun yang kamu mau. Dia menendang keranjang bambu. Tawa kecil N pada dasarnya membuatnya marah. Yu Zijian mengira dia telah menyetujuinya. Dia menyeka air mata dari sudut matanya. Terima kasih, Paman Niu. Ayo pergi. Dia tergoda untuk meraih lengannya. Li Qingshan berkata, kamu sudah mendengar apa yang ayahmu katakan. Ini urusan keluargamu. Aku tidak bisa ikut campur. Yu Zijian memucat dan terjatuh ke tanah. Be lalu apa yang harus kita lakukan? Li Qingshan berkata, tetapi bukankah kamu juga seorang praktis siki? Yu Zijian mengangkat kepalanya. Wajah cantiknya seperti kecantikan yang penuh air mata. Bilah dan pedang bertabrakan dan percikan api beterbangan. Ada juga percikan darah yang keluar dari bahu Yu Suku Wang. Ma Cao Kun mengeluarkan raungan yang tidak berarti. Dia tampak hampir gila, tapi pedang berharga di tangannya menari-nari seperti badai. Rasa dingin yang menusuk mencapai beberapa meter jauhnya. Para anggota komunitas seni bela diri yang menyaksikan semuanya terkejut, mundur ke dalam lingkaran besar. Yu Suku Wang juga mundur selangkah demi selangkah. Dia meninggalkan jejak kaki di marmer di setiap langkahnya. Dia telah meluncurkan tiga serangan pertama, mendorong gaya pedangnya dan bergerak hingga batasnya, membentuk lingkaran kabur di hadapannya. 203. Kamu tidak akan pernah bisa menandingiku dalam seni bela diri. Ma Cao Kun maju selangkah dan mengayunkan lengan kanannya seperti dahan pohon willow. Pedang berharga itu mengikuti, berayun secara horizontal dan vertikal. Dia mengayunkannya 13 kali dari 13 sudut berbeda. Setiap serangan secepat angin, benar-benar merobek udara dan menimbulkan hembusan angin kencang, menghasilkan peluit yang tajam. Ola Suci. Di bawah pengaruh kebencian, dia mendorong gaya pedangnya hingga batasnya. Dia sama liarnya dengan angin, dipenuhi dengan keinginan yang menakutkan untuk menyeret musuhnya ke bawah bersamanya. Meski penonton meremehkan tindakannya, mereka tidak berani meremehkan seni bela dirinya. Di sisi lain, Yu Su Kuang sama sekali tidak memiliki kekuatan pedang liar. Pakaiannya compang kemping, dan dia kesulitan bergerak ke kiri dan ke kanan. Setiap kali bilahnya menembus pedang, itu akan meninggalkan luka pada dirinya sebelum mundur. Dia seperti seorang penunggang kuda yang melintasi perbatasan kerajaan musuh, membakar, membunuh, dan menjarah. Sepertinya dia memasuki tanah terpencil, namun dia tidak membunuh mereka. Dia ingin mempermalukan mereka dengan kejam. Dia membalas, apalagi yang kamu miliki selain seni bela diri. Ma Chao Kun memucat, dia telah ditusuk di tempat yang sakit. Dia jelek, dan kata-katanya kasar. Selain seni bela diri, dia benar-benar tidak memiliki keunggulan lain, itulah sebabnya Yu Su Kuang telah mencuri hati Zier. Dia mengembara di Jianghu sendirian. Selain seni bela diri, dia tidak punya apa-apa lagi. Dia berteriak, matilah. Dia menyalurkan ki aslinya, dan cahaya dari pedangnya menekan seperti gunung. Pedang itu ingin melawan, tapi sudah penuh dengan luka seperti Yu Su Kuang. Itu segera hancur ketika bersentuhan dengan gunungan pedang. Menguasai, kakak Yu, panggilan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, tapi tidak secepat pedangnya. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Yu Su Kuang menutup matanya tanpa daya. Zier, aku datang menemuimu. Di luar Proud Swat Manor, di atas kereta mewah yang ditarik oleh empat ekor kuda, dua pria muda mengenakan jubah sutra mewah duduk berhadapan. Mereka sombong seperti dua ekor ayam jantan dan dengan santai menyeruput teh. Seolah-olah mereka tidak tahu apa yang terjadi di Proud Swat Manor. Namun, Macau Kun telah datang ke kota Salt Mountain dengan dua gerbong ini sebelum turun dan memasuki istana Proud Swat. Pemuda di sebelah kiri berkata, adik laki-laki mater lalu lambat. Mengapa kamu tidak segera menanganinya? Bulu ekor ayam jantan yang hidup disulam di dadanya. Itu indah dan mulia. Itu adalah simbol dari gunung Vicence Grace. Hanya murid formal di lapisan ketiga ke atas yang berhak memakainya. Tingkat kultifasinya secara mengejutkan berada di lapisan kelima pemurnian ki. Akumulasi kebencian selama bertahun-tahun, itu bisa dimengerti. Di sisi lain, pemuda di sisi lain bersikap acuh tak acuh. Itu adalah ketidakpedulian seorang kultifator yang kuat. Dua bulu ekor disulam di dadanya. Itu adalah simbol murid inti sekte dalam yang telah melampaui lapisan keenam pemurnian ki. Huff, keadaanmu sungguh menyedihkan bagi seorang wanita. Dengan bakatnya, dia hanya bisa mencapai puncak lapisan kedua alam pemurnian aura dalam hidup ini. Praktisiki lapisan kedua sudah cukup. Setelah kita merebut kembali kota Salt Mountain, dia bisa tinggal di sini dan mengumpulkan bakat-bakat untuk gunung Visions Grace, kalau-kalau orang-orang di gunung Greenfin selalu mendahuluinya. Kakak senior bijaksana. Hmm. Berhenti. Yu Zijian berseru. Macau kun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Gelombang cahaya menyala melonjak ke arahnya. Sambil menangis, dia memutar pedangnya dan menebas ke atas. Terjadi ledakan dan api meledak. Meskipun Macau kun berhasil menghindari pembakaran, dia dikirim terbang. Alisnya hangus. Dia berteriak, jimat api merah. Yu Zijian telah membantu Yu Sukuang berdiri. Ayah, kamu baik-baik saja. Yu Sukuang melihat betapa dia sendirian. B. Apakah dia tidak mau membantu? Yu Zijian menggelengkan kepalanya. Dia memberi pil pemulihan yang diberikan Li Qingshan padanya kepada Yu Sukuang dan memerintahkan murid Sekte Pedang Bangga. Setelah itu, dia menghadapi Macau kun. Aku akan menjadi lawanmu. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa menjadi lawanku hanya karena kamu memiliki beberapa jimat? Minggir, biarkan aku membunuh ayahmu, lalu aku akan membawamu ke pesta pernikahan. Saat Macau kun mengatakan itu, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Dia menganggapnya sangat lucu. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar yang setuju dengannya. Mereka semua memelototinya dengan marah. Awalnya, Yu Zijian masih agak takut, tapi saat dia melihat keadaan Yu Sukuang yang menyedihkan, dia menjadi sangat marah. Pantas saja ibuku tidak menyukai orang jahat sepertimu. Badi adalah kata makian yang digunakan oleh anak-anak. Itu hanya akan membuat orang dewasa tertawa. Namun kalimat kedua membuat Macau kun berteriak marah. Bagaimana kamu tahu dia tidak menyukaiku? Dia paling menyukaiku. Dia selalu memanggilku kakak laki-laki, kakak laki-laki. Sejak muda, saat dia mengatakan itu, dia hampir menangis lagi. Dia bergantian antara kesedihan dan kegembiraan, kemarahan dan kesedihan. Dia benar-benar terlihat seperti orang gila. Yu Zijian memegang jimat. Dia sangat enggan melakukan hal ini. Lalu dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Paman Niu. Setelah kamu menggunakan jimat ini, kamu pasti bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Kamu tidak bisa berhati lembut. Macau kun mengangkat pedangnya yang berharga dan mengarahkannya ke Yu Zijian. Baiklah, aku akan menangkapmu dulu, lalu aku akan membunuh ayahmu. Yu Zijian mengangkat tangan kanannya saat dia melihat Macau kun menyerang. Dia mengayunkannya dengan kuat dari kiri ke kanan, dan busur cahaya emas berbentuk bulan sabit muncul. Pupil mata Macau kun mengerut. Tebasan bulan sabit emas. Namun, dia tidak berniat mundur. Meskipun tebasan bulan sabit emas adalah teknik elemen logam yang sangat menakutkan, cepat dan tajam, dia yakin dia bisa memblokir tebasan bulan sabit emas dari jimat tingkat rendah dengan pedangnya. Namun, busur emas itu tampak jauh lebih terang dari yang dia bayangkan. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak tentang hal itu, busur emas telah sepenuhnya lenyap dari pandangannya. Oh tidak, itu jimat kelas menengah. Dengan pemikiran itu, ada percikan darah dan rasa sakit yang luar biasa. Jimat kelas menengah setara dengan teknik dari praktisi ki lapisan ke-6. Meskipun tidak memiliki banyak kontrol dan variasi yang teliti, itu sudah pasti cukup kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh praktisi ki lapisan ke-2. Namun, Li Qingshan memiliki beberapa jimat kelas menengah yang dimilikinya. Selain jimat tambahan yang dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, jimat ofensif pada dasarnya tidak ada gunanya sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya musuh yang akan dihadapi, mereka tidak akan bisa menggunakan jimat seperti ini. Namun, jimat kelas menengah adalah artefak dewa yang dapat menentukan hasil pertarungan antara praktisi ki yang lebih lemah. Macau kun tiba-tiba jatuh ke tanah, tetapi dia menyadari bahwa dia masih sadar. Meskipun tebasan bulan sabit emas telah meninggalkan luka mengerikan di bahunya, itu tidak berakibat fatal. Di saat-saat terakhir, tangan Yu Zijian bergerak sedikit, mencegahnya untuk langsung membunuhnya. Dia sedikit terengah-engah dan berkata pada Macau kun, kau kalah. Aku tidak akan membunuhmu. Anda bisa pergi. Di ruang rahasia, Li Qingshan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia telah memberitahunya untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun dia sedikit bersimpati dengan saudara laki-laki ma ini, prinsipnya adalah selama dia diidentifikasi sebagai musuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, dia tidak menyalahkannya. Seorang gadis yang lembut dan baik hati seperti dia sangatlah langka. Membantu dia setidaknya jauh lebih menyenangkan daripada membantu Kian Rongsi. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, aku akan menunjukkan belas kasihan, tapi aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Paman Niu, N kecil berkata dengan tajam sambil terkikik. Ekspresi Li Qingshan tampak seperti baru saja ditusuk. Dia mencubit pipi lembutnya dan memisahkannya. Jika kamu terus memanggilku seperti itu, aku akan merobek mulutmu. N kecil berkata dengan samar, tentu saja. Ekspresi Macau Kun berubah beberapa kali. Dia berdiri dengan pedangnya. Tidak, aku belum kalah. Aku tidak akan kalah lagi. J jangan bergerak. Yu Zijian langsung tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengeluarkan jimat tebasan bulan sabit emas lainnya. Suara Paman Niu terdengar di kepalanya, bawakan yang tambahan, untuk berjaga-jaga. Dia sepertinya menyadari kengganannya untuk membunuhnya. Namun, Macau Kun terus maju seolah-olah dia sedang mendekati kematian. Dia sudah kalah sekali. Dia tidak mampu untuk kalah lagi. Mereka punya jimat, tapi bukan. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dari luar. Seberkas cahaya kuning melesat dari luar, menempel di punggung Macau Kun. Itu sebenarnya adalah jimat kelas menengah lainnya. Kilatan cahaya menyelimuti dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Macau Kun merasakan pikirannya bangkit ketika kekuatan tak berujung memenuhi tubuhnya. Ki sejati terus mengalir keluar dari punggungnya. Dia berbalik dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, kakak Song. Ekspresi Yusukuang berubah drastis. Gunung Vicence Grace sebenarnya masih memiliki master di sini. Di dalam kereta, pemuda berbulu ayam berkata, kakak senior, bukankah sedikit sia-sia jika menggunakan jimat vitalitas kelas menengah padanya? Dia mendapat bantuan dari seorang master. Dia hanyalah seorang gadis kecil di lapisan pertama praktisiki, jadi dari mana dia bisa mendapatkan dua jimat kelas menengah? Mari kita tunggu dan lihat saja. Kita harus memaksa orang itu keluar. Mari kita lihat saja siapa yang cukup berani untuk menentang gunung Vicence Grace. Wajah kakak senior Song terasa dingin. Li King San sedikit mengernyit. Dia sudah merasakan dua kehadiran di luar sejak awal, jadi dia tidak terkejut dengan tindakan mereka. Dia berkata, Nak, kamu tidak bisa menunjukkan belas kasihan kali ini. Suaranya yang dalam dan serak segera menjadi semakin nyaring. Semua orang hanya merasa seperti hembusan angin yang bersiul, segera menekan kehadiran kakak senior Song di luar. Yu Su Kuang berseri-seri dengan gembira dan benar-benar santai. Penjagal harimau itu berbahaya, tetapi jika dia berdiri di belakangnya dan menjadi pendukungnya, dia akan merasa sangat nyaman. Semua orang mengerti mengapa Yu Su Kuang secara khusus membawa Yu Zijian ke belakang Aula sekarang. Istana Proud Swat sebenarnya menyembunyikan master seperti itu. Ma Chao Kun dan Yu Zijian seperti dua boneka yang bertarung. Orang-orang yang benar-benar mengendalikan hasil pertempuran adalah orang-orang di belakang mereka. Ma Chao Kun berteriak, ki sejati yang luar biasa mendorong pakaiannya, dan pedangnya yang berharga menyala. Itu menimbulkan rasa dingin yang mengerikan, memaksa semua orang mundur beberapa langkah. Yu Zijian tidak berani berlama-lama. Dengan lambayan tangannya, dia melemparkan busur cahaya ke emasan di depannya. Dia tidak berani menunjukkan belas kasihan kali ini. Dengan kilatan busur emas, ia langsung mengayun ke arah dada Ma Chao Kun. Dengan bantuan jimat vitalitas, ki sejati Ma Chao Kun tidak hanya meningkat drastis, tetapi bahkan indranya pun menajam. Dia memahami lintasan busur cahaya emas, dan pedangnya yang berharga mengeluarkan seberkas cahaya saat dia mengayun ke bawah. Dengan dentang keras, Ma Chao Kun terlempar. Sebuah goresan besar muncul di pedangnya, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya telah terkoyak, meneteskan darah. Namun, yang ada hanya kegembiraan di wajahnya. Bahkan sebelum dia mendarat di tanah, dia menghembuskan ki yang sebenarnya dari tangannya dan menekannya ke tanah. Dia melesat kembali, menyatu dengan pedangnya saat dia mengayun ke arah Yu Zijian. Matanya merah seperti dia kehilangan akal sehatnya. Yu Zijian tidak lagi memiliki jimat untuk digunakan. Dia hampir mati karena pedang itu. Retakan, 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 terdengar serangkaian suara kayu dan batu bertabrakan. Sesosok bergegas keluar dari aula dengan kecepatan lebih besar dari Ma Chao Kun. Ia tiba di depan tangga, dan dengan sebuah tendangan, ia langsung bertabrakan dengan Ma Chao Kun. Mereka berdua terjatuh dari udara. Meskipun Ma Chao Kun dilindungi oleh ki sejati, dia masih merasakan punggungnya sakit, dan darah menyembur dari mulutnya. Namun, sosok itu sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali. Ia segera membalik dan melompat berdiri. Gerakannya cepat dan mekanis. Dua bilah tajam menjulur dari lengannya, menusuk ke arah Ma Chao Kun. Baru pada saat itulah semua orang melihat bahwa itu bukanlah manusia, melainkan boneka. Kilatan cahaya melintas di mata Yu Zijian. Dia merasa boneka itu agak familiar. 204. Boneka itu dan Ma Chao Kun terjerat dalam pertempuran. Pedang berharga Ma Chao Kun mendarat di boneka itu, namun hanya meninggalkan bekas yang dalam. Terdengar suara samar logam bertabrakan. Boneka Mohis terbuat dari kayu ulin berumur ribuan tahun. Kayu tersebut telah ditempa melalui metode khusus, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kayu biasa. Meskipun dia mendapat bantuan jimat vitalitas, dia masih terpaksa mundur. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi kakak senior Song akhirnya sedikit berubah. Bahkan jika dia memiliki beberapa jimat kelas menengah lagi, itu akan sangat sia-sia. Dengan suara gemuruh yang keras, dia melompat keluar dari kereta dan berangkat dari pintu, bergegas ke udara. Dia terbang melintasi alun-alun yang luas seperti burung besar. Dia sepenuhnya mengabaikan Macau Kun dan yang lainnya di bawah. Dia mendarat di Aula Proud Sword dan mendorong lagi, langsung menembak ke arah ruang rahasia tempat Li Qing Shan tinggal. Orang-orang Jianghu di alun-alun belum pernah melihat teknik gerakan menakjubkan seperti ini sebelumnya. Mereka semua mengangkat kepala dan tercengang. Yu Zijian berteriak, praktisiki lapisan ke-6. Selama dia menghabiskan waktu di prefektur Clear River, dia telah belajar banyak tentang pengetahuan umum praktisiki. Dia mengerti betapa menakutkannya praktisiki lapisan ke-6, yang segera membuatnya khawatir pada Paman Niu. Dia bergegas menuju Aula Proud Sword. Saat dia dengan cepat mendekatinya, kakak laki-laki Song meraih dan menarik dengan jarinya, dan pintu kayu tebal itu pecah. Dia melihat sosok tinggi berkerudung di dalam dengan sekali pandang seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Dia masih membelakanginya. Pastinya tidak ada pria jangkung dan kekar di tiga gunung. Kakak senior Song segera menyadari hal ini. Dia membanting telapak tangannya ke punggung pria itu, dan Ki yang sebenarnya keluar dari tubuhnya. Paman Niu, Yu Zijian kebetulan sedang berjalan mendekat. Ketika dia melihat ini, dia memucat dan dipenuhi kesedihan. Itu semua salahku. Paman Niu akan dipukuli sampai mati oleh orang jahat itu sekarang. Wajah kakak senior Song baru saja bersinar ketika menghilang. Bukan saja pria kekar itu tidak terbang, tapi pada dasarnya dia tidak bergeming sama sekali. Dia terus minum dari mangkuk alkoholnya. Ki sejati yang dihembuskannya seperti lumpur di lautan. Itu sama sekali tidak melukai pria kekar itu. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Ah siapa kamu? Li Qing Shan tiba-tiba melihat ke belakang. Ada kilatan merah dalam kegelapan di bawah topi. Kakak senior Song ingin mundur, tapi sudah terlambat. Lengannya, yang panjangnya hampir dua kali lipat panjang orang normal, melingkari lehernya dengan tangan seperti pengki. Dia merasa seperti terjebak oleh besi dan tidak punya kesempatan untuk melepaskan diri. Selama tangan ini mengerahkan sedikit tenaga, lehernya akan patah dan dia akan menjadi mayat. Yang dilihat Yu Zijian hanyalah Paman Niu yang akhirnya berdiri. Sosoknya yang tinggi dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Kepalanya seperti hendak membentur langit-langit. Dengan satu langkah, tanah berguncang, dan piring di atas meja terbang ke udara. Panggil aku Niu Juxia. Dia mundur selangkah dan menarik kembali lengannya. Dia meraung. Panggil aku Niu Juxia. Dia melempar marsial broter Song seperti pelempar lembing. Dengan suara mendesing, sosok kakak senior Song menghilang. Dia bahkan menabrak atap dengan suara keras, menyebabkan pecahan ubin jatuh ke tanah. Para seniman bela diri di alun-alun melihat bahwa sosok itu pergi lebih cepat daripada orang yang datang. Dia menggambar parabola dan mendarat di luar pintu dengan suara keras. Mulutnya terbuka tanpa dia sadari. Jelas sekali, bagian dalam Niu Juxia lebih kejam. Kakak senior, kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Kakak senior Song mengalami disorientasi karena terjatuh, tetapi dia dilindungi oleh Qi yang sebenarnya, jadi dia tidak terluka. Namun, dia benar-benar ketakutan. Siapa pria bertubuh besar itu? Di hadapannya, dia sebenarnya merasa tidak mampu menolak. Jika dia ingin membunuhnya, dia sudah mati. Dia takut tiba-tiba berubah pikiran, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, Ayo, ayo. Dia sebenarnya mengabaikan Ma Chao Kun dan segera naik kereta. Dia berangkat, bergegas keluar dari kota Salt Mountain. Yu Zijian menatap Li Qing Shan dengan bingung. Baru saja, cahaya dari luar menyinari dirinya, menyinari wajahnya yang hitam pekat dan sederhana. Wajahnya jauh lebih muda dari yang dia bayangkan. Dia mengeluarkan aura bermartabat tanpa merasa marah. Bibirnya yang mengerucut membuatnya tampak sangat bermartabat. Dia yakin dia belum pernah melihat wajah seperti itu sebelumnya, tapi rasa keakrabannya tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi lebih berat. Mungkinkah ini takdir? Sebuah pikiran aneh tiba-tiba terlintas di benaknya, yang membuatnya ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Nasib ini agak terlalu besar. Terima kasih, Beniu Juxia. Li Qing Shan kembali duduk di bangku dan menurunkan topi bambunya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Temui ayahmu. Yu Zijian berbalik dan kembali ke aolah. Seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semua orang menatapnya, seolah ingin mengetahui rahasia Niu Juxia darinya. Wajah Macau Kun pucat pasi. Di matanya, kakak laki-laki Song adalah eksistensi tertinggi di seluruh gunung Vicence Grace. Namun dia sebenarnya telah dikalahkan dalam satu gerakan oleh orang di dalam. Dia bahkan tidak berani melawan. Jimat vitalitas pada dirinya telah meredup dan kehilangan efeknya. Prajurit boneka itu mencengkeram lengannya dengan kuat, menekannya ke tanah. Yu Su Kuang berkata, apalagi yang ingin kamu katakan. Macau Kun berjuang sekuat tenaga. Wajahnya berubah dengan kejam. Sama seperti yang terakhir kali. Sama seperti yang terakhir kali. Bukan karena aku lebih lemah darimu, tapi karena kamu hina dan penipu. Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Gunung Rahmat Burung Pegar pasti akan membalaskan dendamku dan membantai istana pedang banggamu. Yu Su Kuang tiba-tiba tertawa keras, tapi itu bukanlah tawa seorang pemenang yang berpuas diri. Sebaliknya, hal itu dipenuhi dengan kepahitan dan ejekan terhadap diri sendiri. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu jelek dan ekstrim. Selain seni bela dirimu yang sedikit lebih baik dariku, aspek mana dari diriku yang lebih rendah darimu? Mengapa Zier hanya perlu menyukai Anda? Ma Cao Kun berkata, ah apa katamu? Li Qing Shan juga bingung. Mengapa ada wanita yang meracuni orang yang dia sukai di dunia ini? Itu karena dia tahu kalau aku menang, aku tidak akan membunuhmu, tapi jika kamu menang, kamu pasti akan membunuhku. Itu sebabnya dia melakukan ini. Dia pernah secara pribadi mengatakan kepadaku bahwa dia akan menikah dengan orang gila sepertimu apapun hasilnya. Aku sudah kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Aku hanya menolak menerima ini. Aku ingin membuktikan kepadanya bahwa aku, Yusuku Wang, tidak takut bahkan jika aku harus mati demi dia. Namun, dia tidak tega melihatku mati demi dia. Bagaimana dia bisa membiarkan ada yang mati demi dia? Ketika Yusuku Wang sampai di sana, dia tidak bisa menahan tangisnya. Ma Cao Kun tercengang. Dia pernah berusaha keras untuk membujuknya agar tidak melawan Yusuku Wang, tapi dia menjadi semakin curiga bahwa dia telah jatuh cinta dengan orang lain. Dia menjadi marah, bertekad untuk membunuh Yusuku Wang. Yusuku Wang melanjutkan, setelah pertandingan, kamu pergi tanpa meninggalkan satu pesan pun. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Meskipun dia tidak punya pilihan selain menikah denganku, dia meninggal beberapa tahun kemudian. Sejak saat itu, dia menumbuhkan janggutnya dan bersumpah tidak akan menikah lagi. Dia fokus membesarkan Yu Zijian. Tak satu pun dari dua pria muda dan keras kepala itu yang mundur selangkah pun. Yang bisa dilakukan wanita itu hanyalah melakukan apa yang dia bisa, tetapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Ma Cao Kun menyadari, wanita yang sangat lembut itu tidak pernah mengkhianatinya. Dia telah dibutakan oleh kecemburuan dan kecurigaannya. Saat itu, dia tiba-tiba berharap dia benar-benar jatuh cinta pada orang lain, mendapatkan semua yang diinginkannya, dan hidup bahagia di dunia ini. 205. Yu Zijian menatap Ma Cao Kun yang terisak-isak dan Yu Zijian menangis sambil memikirkan tentang wanita baik hati yang telah lama meninggal. Gereja Suci Yu Zijian sepertinya memahami rasa sakit yang mereka bertiga rasakan. Dia tertekan, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Tak satu pun dari mereka adalah orang jahat, jadi mengapa mereka berakhir seperti ini? Apakah kehendak langit mempermainkan mereka? Tiba-tiba, dia mendengar suara niu juksia terdengar, bersikap baik hati bukanlah hal yang buruk, tetapi dalam hidup, bagaimana Anda bisa meminta kesempurnaan? Jika tidak, Anda hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kamu berhati lembut hari ini, hampir menyebabkan ayahmu kehilangan nyawanya dan mempermalukan dirimu sendiri. Jika kultivasi saya sedikit lebih lemah, saya akan terseret ke dalamnya juga. Saya harap Anda menganggap ini sebagai peringatan dan jangan mengulangi kesalahan ibumu. Yu Zijian melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya. Jelas, tidak ada satupun dari mereka yang pernah mendengarnya. Dia menatap langit dengan bingung. Lalu apa yang harus aku lakukan? Zijian? Oh Zijian. Fahlet adalah warna penghormatan tertinggi. Pedang adalah penguasa semua senjata, raja yang bijaksana. Fahlet didatang dari timur, menyapu segalanya dan membunuh jutaan orang. Menyatukan dunia, mengantarkan kedamaian abadi dan mencapai kebajikan yang besar. Menjelang akhir, suara Li Qingxian perlahan menghilang. Jelas sekali, dia sudah melakukan perjalanan jauh. Yusuku Wang awalnya menamainya, Zijian, untuk mengenang ibunya. Pedang itu jelas mewakili istana Proud Sword. Yu Zijian juga mengetahui hal ini, tapi dia tidak pernah mengira namanya akan memiliki arti seperti itu. Sepertinya dia telah diberi nama baru. Dia tiba-tiba mengerti. Dia tanpa sadar menyentuh pedang di pinggangnya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan hubungan yang samar-samar dengan senjata dingin itu. Wajah cantiknya berangsur-angsur berubah. Dia kehilangan sebagian kelembutannya, tapi dia mendapatkan tekat. Terkadang, orang hanya membutuhkan kesempatan untuk menjadi dewasa dan berubah. Membiarkan benih bertunas, membiarkan pedang keluar dari sarungnya. Saat ini, Li Qingxian tidak akan pernah membayangkan nasib seperti apa yang akan terkubur dalam filosofi hidup yang dia kemukakan secara sembarangan, yang menyebabkan perubahan situasi secara tiba-tiba. Ketika kata-katanya menjadi kenyataan, ketika dia mengayunkan pedangnya dan membunuh jutaan orang, hanya mencari kebajikan yang besar di dalam hatinya, apakah dia pernah menyesalinya. Dia lebih suka dia kembali ke momen dan tempat ini, kembali menjadi gadis yang lembut dan naif itu. Atau mungkin dia akan tertawa terbahak-bahak, memujinya karena membunuh dengan baik. Li Qingxian kembali ke istana di luar kota. Selama beberapa hari berikutnya, dia meminum pil dan berkultivasi setiap hari. Hari-harinya tiba-tiba menjadi membosankan, tetapi dengan Little N menemaninya, dia tidak merasa bosan. Hanya saja ketika dia minum, dia selalu merasa sedikit kesepian tanpa ada orang yang bisa diajak minum. Keesokan harinya, Yu Sukuang mengunjunginya bersama Yu Zijian untuk mengucapkan terima kasih. Dia mengatakan bahwa Macaukun telah kembali ke Gunung Rahmat Burung Pegar, dan dia tidak akan kembali. Pada akhirnya, Li Qingxian tidak membukakan pintu untuk mereka. Dia hanya berkata dari dalam, pergi. Bertingkah seperti seorang ahli pertapa, dia melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Karena tidak banyak yang bisa dikatakan saat mereka bertemu. Mustahil baginya untuk mengatakan, nikahkan putrimu denganku. Sejak hari itu dan seterusnya, jamuan makan yang diadakan setiap hari menjadi lebih mewah dari sebelumnya. Tetapi ketika Li Qingxian mengambil cangkir anggurnya, dia akan meletakkannya kembali. Setelah bersenang-senang minum bersama, dia tiba-tiba merasa bahwa minum sendirian itu tidak enak. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia berjalan ke dalam gua dan melihat sesosok tubuh perlahan keluar dari kegelapan. Itu adalah kaki seribu. Dia memiliki tubuh yang panjang dan kepala botak. Li Qingxian tertawa terbahak-bahak. Kamu akhirnya datang. Kaki seribu melihat Li Qingxian dan tersenyum lebar, tersenyum bodoh. Melihatnya dengan jelas, Li Qingxian terkejut. Apa yang salah denganmu? Banyak bagian jubah merah muda milipet yang compang kemping, dan banyak luka di wajah dan tubuhnya. Kaki seribu duduk di depan meja bundar yang terbuat dari stopless alkohol. Setelah itu, dia mengambil buah merah berkilau dari lengan bajunya dan menyorongkannya ke tangan Li Qingxian. Buahnya panjang dan bulat, kelihatannya sangat montok, dan mengeluarkan aroma eksotis yang memenuhi seluruh gua. Li Qingxian segera mengambil tumpukan pil pemulihan dari seratus kantong harta karunnya. Kaki seribu memakannya dan menutup matanya, lalu terjatuh ke tanah. Mendengkurnya terdengar keras. Dia sebenarnya tertidur. Selama proses ini, luka di tubuhnya cepat sembuh. Bahkan jubah merah jambunya sedang diperbaiki sedikit demi sedikit. Ini adalah salah satu metode pemulihan dirinya. Li Qingxian melihat buah di tangannya dan tiba-tiba tersenyum kecut. Bukankah ini ubi? Bisa juga disebut ubi jalar, atau ubi jalar. Sederhananya, bisa juga disebut ubi jalar, tapi tetap saja ubi jalar. Namun, ki spiritual yang dikandungnya sepuluh kali lebih baik daripada ginseng spiritual yang diperoleh Li Qingxian di masa lalu. Itu adalah sumber daya surgawi yang langka dengan sekali pandang. Untuk sesaat, dia dan Little N saling memandang dengan cemas. Li Qingxian dipenuhi dengan pertanyaan. Dari mana asal ubi jalar ini? Siapa yang bisa melukainya? Namun, dia hanya bisa bertanya kepada Milipet ketika dia bangun. Untungnya, Milipet tertidur lelap, jadi dia bangun dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari dua jam, dia membuka matanya dan melihat jubah merah jambunya yang berkilau. Dia tersenyum pada Li Qingxian. Itu bagus. Li Qingxian mengangkat ubi di tangannya. Apa yang sedang terjadi? Makan, ini untukku. Li Qingxian berkata, katakan padaku apa yang terjadi dulu. Tidak akan terlambat bagiku untuk makan setelah itu. Milipet memberi isyarat ketika dia menjelaskan situasinya. Meskipun kata-katanya tidak jelas dan kata-katanya tidak koheren, Li Qingxian secara kasar masih memahami keseluruhan cerita. Namun, Li Qingxian masih berhasil mendapatkan pemahaman kasar tentang keseluruhan situasi. Ternyata, ubi jalar tersebut berasal dari bawah tanah, di dalam wilayah Kaki Seribu. Mereka seharusnya berada di bawah kendalinya. Namun, selama bertahun-tahun, Jenderal Diamond lainnya terus-menerus menyerang wilayahnya dan akhirnya mendapatkan akar ubi merah ini. Akibatnya, setiap ubi jalar matang, kedua Jenderal Diamond pasti akan bertarung. Kaki Seribu sedikit lebih kuat, Diamond memiliki banyak bawahan. Setiap kali dia kalah jumlah, Milipet akan lebih sering kalah daripada menang. Kali ini, ia akhirnya berhasil merebut ubi dengan susah payah. Milipet awalnya tersenyum bodoh dan bahagia, tetapi semakin banyak dia berbicara, semakin dia merasa kesal. Tiba-tiba, dia mulai menangis. Baru pada saat itulah Li Qingxian mengetahui bahwa keadaan di bawah tanah tidak damai, dan Jenderal Diamond juga memiliki masalahnya sendiri. Dia mengangkat tangannya dan memukul kepala botak Milipet. Dia berteriak, berhentilah menangis, kamu tidak berguna. Kamu juga memukulku, kata kaki seribu dengan nada terisak. Dia mengerutkan bibirnya dan menangis lebih keras. Li Qingxian berteriak, dia punya bawahan, tapi kamu tidak. Kaki seribu menggelengkan kepalanya dan mendengus. Dia menoleh dengan mata berkaca-kaca. Li Qingxian merangkul bahu Little N. Kami akan menjadi bawahanmu. Meskipun dia benci merepotkan teman-temannya, dia tidak akan mengabaikan mereka. Kalian. N kecil menunjuk ubi di tangan Li Qingxian dan tersenyum. Yang ini lebih mirip denganmu. Li Qingxian berdiri. Ayo, turun dan lihat. Membawa semua makanan dan anggur, mereka bertiga berjalan ke bawah tanah yang gelap gulita. Li Qingxian akhirnya memulai jalur daemonnya dan memasuki dunia tempat daemon berkuasa. Di bawah pimpinan milipet, mereka maju melewati gua-gua yang berliku-liku dan turun ke bawah. 30 kaki, 300 kaki, sampai dia tidak bisa memperkirakan lagi. Li Qingxian belum pernah pergi jauh ke bawah tanah sebelumnya. Namun, pemandangan di bawah tanah berbeda dari yang dia bayangkan. Tempat ini tidak tandus dan tandus. Sebaliknya, tempat itu penuh misteri dan berisi harta karun yang belum pernah dilihat Li Qingxian sebelumnya. 206. Suara mendesing, suara mendesing. Mereka bertiga menyeberangi sungai bawah tanah di tengah suara air. Gereja suci. Li Qingxian mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia bisa merasakan ki spiritual yang samar di air sungai. Dia menundukkan kepalanya dan minum seteguk. Daemon kinya sebenarnya telah tumbuh sedikit. Ada banyak tanaman tak dikenal yang tumbuh di kedua sisi sungai yang dipenuhi ki spiritual. Ki spiritual yang dikandungnya dengan jelas memberitahu Li Qingxian bahwa ini adalah ramuan spiritual langka. Li Qingxian mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kaki seribu buru-buru berkata, kamu tidak bisa memakannya. Rasanya tidak enak, tapi sudah terlambat. Rasa yang sangat pahit menyebar di mulut Li Qingxian. Lidahnya hampir mati rasa. Ki spiritual yang terkandung dalam rumput spiritual berbenturan dengan Daemon ki di tubuhnya, dan sebagian besar hilang. Li Qingxian buru-buru meneguk anggur dan berkumur. Kaki seribu memandang Li Qingxian dan terkekeh. Masih ada bekas air mata di wajahnya, membuatnya terlihat semakin bodoh. Saat dia mencium aroma anggur, matanya melebar, memperlihatkan ekspresi kerinduan. Li Qingxian memberikan toples itu kepada Milipet, dan dia meneguk semuanya. Dia bersendawa dalam keadaan mabuk, seolah-olah dia telah melupakan semua kesedihannya. Li Qingxian, bagaimanapun, memiliki pemikiran lain. Sebagian besar rumput spiritual di dunia ini tetapi tidak ada rumput spiritual yang tidak berguna. Rumputan spiritual yang tumbuh di tepi sungai kemungkinan besar merupakan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan jenis pil tertentu. Namun, para daemon tidak memiliki keterampilan untuk memurnikan obat, jadi mereka menganggapnya tidak berguna. Tetapi karena hal inilah rumput spiritual ini dilestarikan dan tidak dipanen. Adapun manusia, bahkan praktisiki yang kuat, mereka berjuang untuk menjelajah jauh di bawah tanah. Meskipun dia tidak bertemu satupun dasmon di sepanjang jalan, Li Qingxian merasakan setidaknya 7 atau 8 aura kuat. Mereka merasakan kedatangan kaki seribu dan menghindarinya dari jauh, takut untuk mendekatinya. Jika itu manusia, mereka pasti langsung menjadi mangsa predator ganas tersebut. Terlebih lagi, Milipet adalah jenderal daemon setingkat penguasa, jadi dia mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada spesies asing yang telah menginvasi wilayahnya. Setiap praktisiki akan langsung terbunuh jika dia bergerak. Tentu saja, iblis tidak bisa pergi ke atas tanah, dan bawah tanah juga merupakan zona terlarang bagi manusia. Saat Li Qingxian berjalan, dia merasa seperti sudah mati. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, dan setitik cahaya biru muncul di pandangannya. Itu seperti bintang biru di langit malam, diam-diam bersinar dengan cahaya dan membentuk lingkaran cahaya yang indah. Cahayanya sangat lemah, namun dalam kegelapan mutlak ini, ketika tiba-tiba jatuh ke mata, justru memberikan perasaan yang indah dan mempesona. Hanya ketika dia mendekat barulah dia menemukan bahwa itu adalah bunga biru kecil yang tumbuh dengan tenang di celah batu. Kelopaknya yang seperti kupu-kupu akan melengkung dan terbuka dari waktu ke waktu, seolah-olah ia hidup. N kecil dengan lembut menyentuh salah satunya. Kelopak bunga segera menyusut dan cahayanya menghilang. Li Qingxian belum pernah melihat tanaman seindah ini sebelumnya. Dia merasa energi spiritual yang terkandung di dalamnya jauh lebih kaya daripada ramuan spiritual yang baru saja dia lihat. Saat dia bergerak maju, gua yang gelap gulita itu perlahan melebar. Jumlah bunga biru juga meningkat secara bertahap. Tiga hingga lima di antaranya membentuk sebuah kelompok, tampak sangat mempesona. Kispiritual di udara semakin lama semakin padat. Itu sudah lama melampaui gua zombie. Milipet berkata, kita hampir sampai. Dia tidak perlu mengatakannya. Li Qingxian sudah merasakannya. Cahaya biru bersinar dari depan, menerangi jalan di depannya. Seolah-olah ada bulan biru yang terkubur di bawah tanah, diam-diam menunggu dia untuk menggalinya. Dia tiba-tiba melihat ujung terowongan yang panjang. Li Qingxian berjalan ke depan dengan tidak sabar, dan cahayanya menjadi lebih menyilaukan. Dia tiba-tiba berhenti dan melebarkan matanya, terkejut dengan pemandangan di depannya. Di depannya ada ruang terbuka seukuran lapangan sepak bola. Ribuan bunga tumbuh di sana, memancarkan cahaya biru di kegelapan, menerangi seluruh gua. Itu adalah lautan bunga yang berkilauan, dan ada banyak kupu-kupu berwarna biru menari-nari di permukaan laut. Rasanya seperti mimpi. Ini adalah pemandangan yang hanya bisa dilihat dalam mimpi yang mendalam. Lengan baju siauan bersentuhan dengan bunga biru yang mekar sempurna di sampingnya. Bunga biru itu tiba-tiba terlepas dari dedaunannya dan mulai menari-nari. Ia berubah menjadi kupu-kupu indah berwarna biru muda, meninggalkan jejak yang indah. Kupu-kupu ini lahir dari ramuan roh. Mereka adalah roh dari ramuan roh. N. Kecil mengulurkan tangan dan meraihnya, tetapi kupu-kupu biru itu berubah menjadi cahaya spiritual dan menghilang di antara jari-jarinya. Ia terbentuk kembali tidak jauh dan terbang jauh. N. Kecil segera mengejarnya, mengarungi lautan bunga yang hendak menenggelamkannya. Kelopak bunga menari-nari di udara, berubah menjadi kupu-kupu biru yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekelilingnya. Li Qingshan berseru, N. Kecil. Ini adalah rumah Milipet. Ini adalah kunjungan pertamanya, jadi dia harus bersikap sopan. Ramuan roh ini mungkin sangat penting bagi kaki seribu. N. Kecil tiba-tiba berbalik. Cahaya biru menyinari seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti roh legendaris. Li Qingshan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Dia memandang Milipet, yang tersenyum bodoh di sampingnya, dan mendesah pelan. Dia tersenyum dan berkata, kamu tinggal di tempat yang cukup bagus. Itu bukan hanya indah. Energi spiritual di sini begitu kental sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika dia bermeditasi dan berkultivasi di sini, Daemon Ki dan Ki sejatinya akan berkembang pesat. Milipet berkata, apa yang tidak buruk? Dia menunjuk kupu-kupu biru. Ini bisa dimakan, tapi tidak enak. Li Qingshan membenturkan kepalanya yang botak. Apalagi yang ada di kepalamu selain makan. Hal yang sangat indah. Meskipun enak, dia mungkin tidak bisa memakannya. Kaki seribu mengusap kepalanya dan terus tersenyum bodoh. Dia tidak memiliki martabat seorang Jendral Dasmon. Ketika Li Qingshan setuju untuk pergi ke bawah tanah bersamanya, dia berhenti tersenyum bodoh. Dia benar-benar lupa tentang diintimidasi oleh Jendral Daemon lainnya. Jangan tersenyum. Seriuslah. Pantas saja kamu dibully dan tidak bisa makan ubi. Li Qingshan memarahi. Karena dia bertekad untuk membantunya merebut kembali wilayahnya yang hilang. Mereka bukan lagi sekadar teman minum. Mereka adalah rekan yang berjuang berdampingan. Dia masih harus mengandalkan kekuatan milipet mulai sekarang. Melihat betapa bodohnya dia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Kaki seribu segera mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan tegas, kalian tetap di sini. Tidak apa-apa jika kalian tidak makan ubi. Jarang sekali pikirannya jernih dan dia mengekspresikan dirinya dengan jelas. Li Qingshan merasakan dadanya memanas. Dia sangat tersentuh. Bagaimana mungkin temanku tidak makan ubi? Kaki seribu tidak pintar, tapi dia memperlakukannya dengan sangat tulus. Tingkat kultivasinya tinggi, tapi dia tidak sombong. Dia berkali-kali lebih baik daripada para penjajah yang sombong dan sok dipraktisiki tingkat ke-6 atau ke-7. Dia adalah teman pertama yang diakui dari lubuk hatinya, dan dia pasti tidak akan mengecewakan temannya. Teman, kaki seribu merenungkan kata itu. Li Qingshan menepuk pundaknya dan tersenyum. Teman baik, teman baik, kaki seribu juga menepuk bahu Li Qingshan. Dia sepertinya memahami sesuatu dan tertawa keras. Teman bahkan lebih baik daripada ubi. Setelah berjalan melewati lautan bunga dan mengejutkan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, mereka tiba di tengah lapangan terbuka. Ada platform batu besar tanpa tanaman apapun. Panjangnya 3 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 7 atau 8 kaki. Kaki seribu berbaring di atasnya dan meregangkan anggota tubuhnya, membentuk karakter Cina, Da. Ekspresi santai muncul di wajah kayunya saat dia menghembuskan napas dengan nyaman. Dia melirik Li Qingshan dan Little N, lalu berguling ke samping untuk memberi ruang. Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kau mengundang kami untuk tidur. Kemudian, dia mendengar dengkuran. Orang ini sudah tertidur. Li Qingshan dan N kecil saling berpandangan. Apakah tempat tidur batu ini benar-benar enak untuk ditiduri? Li Qingshan membawa Little N ke platform batu dan kemudian mencoba berbaring di atasnya. Namun, dia duduk seperti di sambar petir. Wajahnya penuh kejutan. Saat itu juga, dia tidak merasa seperti sedang berbaring di atas batu yang keras, melainkan di lautan kis spiritual yang bergejolak. Dia menggosok permukaan platform batu itu dengan sekuat tenaga dan memeriksanya dengan cermat. Dia melihat cahaya redup dan cemerlang di bawah platform batu, seolah permata terindah di dunia telah melebur menjadi satu. Ini bukan pertama kalinya Li Qingshan melihat warna yang begitu indah. Dia mengambil batu roh dengan ragu-ragu dan membandingkannya dengan platform batu. Akhirnya, dia membenarkannya. Ini dot ini adalah tempat tidur batu roh. Perasaan ini mirip dengan perasaan orang normal ketika melihat tempat tidur emas. Reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Namun, dia langsung mengerti mengapa Milipet memilih tempat ini sebagai guanya di dunia bawah tanah yang luas. Naluri pertama semua daemon bukan lagi makan dan minum, tetapi mencari tempat dengan kis spiritual sehingga mereka dapat menyerapnya lebih banyak. Namun, meskipun lapisan batu roh itu besar, ia tidak dapat menahan penyerapan selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad oleh Jendral Daemon. Sebuah pemikiran yang bahkan dia tidak begitu percaya muncul di benak Likingshan. Dia berjalan ke sisi tempat tidur dan menyingkirkan kotoran. Ekspresinya langsung menjadi sangat aneh. Tebakannya benar, ini bukan tempat tidur batu roh, tapi batu roh milikku. Platform batu ini hanyalah puncak gunung es dari tambang ini. Jika tempat tidur batu roh dapat membuat mata para penggarap menjadi merah karena iri, maka tambang batu roh dapat membuat dua sekte penggarap berperang. Tambang batu roh itu saja sudah cukup untuk menyebabkan dua sekte budidaya berperang, menyebabkan para penggarap bangsawan mati seperti manusia. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Hal yang sama terjadi di dunia kultivasi. Tambang batu roh adalah kristal yang terbentuk secara alami dari ki-spiritual dunia. Mereka biasanya terbentuk pada pembuluh darah roh. Sebagian besar urat batu roh di permukaan dikendalikan oleh kekuatan yang kuat dan dijaga oleh para penggarap yang kuat. Namun, batu roh bukan sekadar barang setara. Itu juga barang habis pakai. Selama jutaan tahun, banyak yang telah digali oleh manusia. Bahkan ada yang menguras angsa yang bertelur emas untuk menangkap ikan. Bahkan pembuluh darah roh telah langsung digali. Namun, di kedalaman dunia bawah tanah di mana pembuluh darah roh paling melimpah, daemon tidak memiliki kebiasaan menggunakan batu roh untuk berdagang. Mereka juga tidak akan menggunakan batu roh pada formasi, boneka, atau artefak. Tambang batu roh yang tidak digali ini dapat didaur ulang, terus-menerus menyerapki spiritual dunia dan memelihara daemon dan ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya. Li Qingshan berpikir, keberuntungan benar-benar berpihak pada orang bodoh. Dia mengira orang ini miskin, itulah sebabnya dia datang untuk mengambil barangnya secara lepas. Dia tidak mengira dia akan tidur di tambang batu roh setiap hari. Sungguh boros. Kaki seribu datang untuk melepaskannya. Hari ini, gilirannya untuk melepaskannya. Akan sangat disayangkan jika dia tidak memanfaatkan tanah suci tersebut untuk bercocok tanam. 207. Kesempurnaan lapisan ke-9. Karena mendapat sikap dingin, Yusukuang tidak menjadi marah. Sebaliknya, dia lebih mengagumi Li Qingshan. 100. Mencari. Rope memasuki stasiun dengan cepat. Peluru. Lebar. Dia telah mengetahui dari Yu Zijian bahwa burung konyol yang terbang masuk dan keluar sebenarnya adalah praktis siki lapisan ke-6. Saat itu, dia baru sadar setelah terkejut beberapa saat. Konsep seperti apa yang dimaksud dengan praktis siki lapisan ke-6. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Dia telah mendengar bahwa hanya dengan berpikir, pedang terbang bisa berputar, dan master kelas 1 seperti dia akan dipenggal. Namun, seseorang seperti itu bahkan tidak berhasil menahan satu serangan pun dari Li Qingshan sebelum diusir. Dia bahkan tidak berani melihat ke belakang saat dia bertanya-tanya ke dalam. Bagaimana Li Qingshan berlatih di usia semudah itu? Apakah dia anak haram dari suatu klan besar? Atau apakah dia murid rahasia dari sekte budidaya? Pikirannya menjadi liar, tetapi dia masih belum bisa memahaminya. Yang dia tahu hanyalah betapa beruntungnya dia bisa menjalin hubungan dengan sosok penting seperti itu. Ayah, menurutku pahlawan hebat Yu itu agak familiar. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Wajah Yu Zijian sedikit memanas saat dia mengatakan itu. Namun, Yu Su Kuang terkejut. Dia tersenyum datar. Bagaimana mungkin? Itu pasti imajinasimu. Li Qingshan secara khusus mengingatkannya bahwa dia tidak bisa membiarkan Yu Zijian mengetahui identitas aslinya. Bagaimana dia bisa tidak menaatinya sekarang? Yu Zijian mengerutkan kening. Benar-benar. Yu Su Kuang tiba-tiba berkata, ayo kita temui ibumu. Apa yang terjadi kemarin telah mengobarkan hal-hal yang telah terbengkalai di hatinya selama bertahun-tahun. Dia telah memikirkan hal ini sejak saat itu. Namun, dia hanya mengantar semua tamu hingga larut malam kemarin, mengabaikan semua tatapan penasaran. Yu Zijian memberikan tanggapan setuju yang lembut. Melangkah melewati salju, mereka berdua sampai di timur kota. Di kaki bukit yang indah ada sebuah kuburan kecil. Itu sangat bersih, dan persembahan segar mengaturan Yu Su Kuang. Namun hari ini, seseorang berlutut di depan kuburan dengan punggung tegak. Jubah sutranya yang indah telah menjadi berantakan karena lumpur dan darah, tapi dia sepertinya tidak merasakannya sama sekali. Ma Chao Kun, Yu Su Kuang mengerutkan kening. Ternyata, dia belum pergi. Bagaimana dia mengetahui tentang tempat ini? Yu Zijian mencengkeram gagang pedangnya dan diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Bahkan dia gagal menyadari bahwa dia sangat berbeda dari sebelumnya. Ma Chao Kun berbalik dengan kaku. Wajahnya pucat dan bibirnya gelap. Hanya ketika dia melihat Yu Zijian barulah matanya bersinar. Dia bergumam, Zier. Meskipun tebasan bulan sabit emas telah menghindari titik vitalnya, tebasan itu masih melukainya dengan parah. Dia tidak pergi untuk mengobati lukanya, hanya ingin mati di sini. Galeri pop-up. Teks lengkap Miss. T. Unduh. Yu Zijian berkata dengan panik, Aku bukan Zier. Sebaiknya kamu sembuh. Jika ini terus berlanjut, kamu akan mati. Meskipun dia telah tercerahkan, tidak ada perubahan yang bisa dilakukan dalam semalam. Kebaikan di hatinya tidak akan hilang. Ketika Macau Kun melihatnya dengan jelas, dia tersenyum mencelah diri sendiri. Kebencian selama bertahun-tahun telah lenyap dalam sekejap, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus hidup. Yu Sukuang berkata dengan dingin, Jika kamu ingin mati, matilah di tempat lain. Jangan mati di sini. Tatapan Macau Kun berubah dingin saat dia menekan gagang pedangnya. Yu Zijian berkata, Ayah. Yu Sukuang mendorong Yu Zijian menjauh dan berkata dengan marah, Mengapa dia harus tumbuh dengan sampah sepertimu? Kamu ingin mati? Macau Kun menghunus pedangnya dengan desir. Wajahnya melonjak karena pembunuhan. Yu Zijian menghalangi jalan Yu Sukuang dan berkata dengan cemas, Bahkan sampai sekarang, kamu masih belum mengerti. Ibuku tidak ingin melihatmu seperti ini. Jika kamu mati dan dia mengetahuinya di akhirat, bukankah dia akan sedih lagi? Ketika Yu Zijian mengatakan itu, sepertinya ia memiliki persona yang menakjubkan. Macau Kun tercengang. Saya. Yu Zijian membujuknya dengan lembut, kamu harus hidup dengan baik. Hanya dengan begitu ibuku akan merasa nyaman. Macau Kun perlahan menurunkan matanya. El Gadis, kamu benar. Tiba-tiba, dia menusupahannya dengan gerakan backhand sebelum menariknya keluar dengan santai. Wajahnya menjadi lebih pucat. Yu Zijian menutup mulutnya dan berteriak. Yang dia dengar hanyalah Macau Kun berkata, Aku mengatakan banyak hal gila kepadamu kemarin. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku. He he, orang sepertiku pantas mati karena memiliki pikiran penuh nafsu terhadapnya, tapi aku tidak bisa menyeretnya ke bawah bersamaku lagi. Aku akan terus hidup. Yu Zijian tahu bahwa kepribadiannya yang kuat tidak dapat diubah. Dia menghela nafas dengan lembut. Kamu mungkin berbeda dari orang lain, tapi kebaikan hati seseorang lebih penting daripada penampilannya. Kamu pasti bisa menemukan wanita yang benar-benar mencintaimu. Macau Kun hanya mencibir wanita mana di dunia ini yang tidak menyukai pria tampan. Dengan budidayanya saat ini, tidak ada kekurangan wanita cantik di sisinya. Namun, wanita-wanita itu hanya menyukai uang dan kekuasaannya. Selain dia, tidak ada orang lain yang memperlakukannya dengan tulus. Bahkan jika Anda benar-benar tidak dapat melupakannya, saya pernah mendengar bahwa ada banyak metode menakjubkan di dunia kultivasi yang pasti dapat menyembuhkan wajah Anda. Ekspresi Macau Kun berangsur-angsur mengalami perubahan yang menakjubkan. Semburat cahaya muncul di matanya. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap batu nisan itu dalam-dalam, seolah dia ingin mengukir setiap kata ke dalam hatinya. Setelah itu, dia terlatih-tatih ke kejauhan. Yu Zijian tidak bisa menahan nafas lega. Dia tersenyum, mengetahui bahwa bujukannya efektif. Namun, dia gagal mendengar Macau Kun bergumam pada dirinya sendiri. Ada banyak metode menakjubkan di dunia kultivasi. Pasti ada satu yang bisa menyelamatkanmu. Harapan kecil ini mendarat di hatinya yang telah mengering karena kelelahan dan keputusasaan, namun itu seperti menanam benih. Dia hanya anggota anak tangga terbawah di dunia kultivasi. Bahkan jika ada metode menakjubkan yang dapat menghidupkan kembali orang mati, Namun, obsesi manusia yang hampir ekstrim dan hayalan yang sulit dipercaya juga merupakan sumber kekuatan mereka. Yu Su Kuang menyaksikan sosok Macau Kun perlahan-lahan semakin menjauh. Dia juga kesepian. Dia berbalik dan berkata pada batu nisan kecil itu, Zier, kamu lihat itu. Dia masih hidup. Jangan bersedih lagi. Dia memikirkan kata-kata wanita itu lagi, sekalipun kakak laki-laki masalah dalam segala hal, dia selalu sangat baik padaku. Saya tidak bisa mengecewakannya. Dia hanya bisa menghela nafas dengan murung. Kalau saja aku tidak diselamatkan olehmu dan baru saja meninggal di luar kota Salt Mountain. Yu Zijian sepertinya memahami pikirannya. Dia berkata dengan lantang, Ibu pasti menyukaimu, Ayah. Aku yakin dia tidak menikahimu karena dia tidak punya pilihan lain. Yu Su Kuang tersenyum dan mengusap kepala Yu Zijian. Mungkin, tapi dia masih belum bisa mengatasi kesulitannya sendiri. Meskipun dia tidak lagi bersamanya, dia telah meninggalkan hadiah terbaik untuknya. Dia memutuskan bahwa dia harus meminta pil bawaan kepada Li Qing Shan, apapun yang terjadi. Dia belum tua, dia masih bisa merawatnya. Berpikir sampai di sana, dia tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak pernah cukup berani untuk memberitahu Anda bahwa banyak cerita yang saya ceritakan kepada Anda tentang perbuatan kesatria saya adalah palsu. Ah, Yu Zijian merasa khawatir. Dia mundur selangkah dan menatap Yu Su Kuang dengan tidak percaya. Yu Su Kuang terbatuk lembut untuk menyembunyikan kecanggungannya. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Anda tidak bisa menjadi orang baik di dunia ini. Anda perlu belajar menjadi sedikit lebih pintar dan sedikit lebih jahat. Huff, kamu pembohong. Aku bukan orang jahat. Perlakukan saja seperti aku memohon padamu. Tidak, pembohong. Yu Su Kuang berkata, bahkan aku, ayahmu, akan berbohong padamu, jadi siapa yang tidak berbohong padamu. Yu Zijian terkejut. Tiba-tiba, dia tersenyum misterius. Ayah, aku tidak menyalahkanmu lagi. Hmm. Yu Zijian berkata dengan serius, meskipun kamu berbohong kepadaku, itu agar aku bisa mempelajari jalur ksatria. Itu tetap merupakan hal yang hebat. Kali ini giliran Yu Su Kuang yang terkejut. Dia paling mengenal putrinya. Sejak kapan dia bisa berpikir seperti itu? Yu Zijian tersenyum puas. Saya ingin menjadi orang baik. Di kedalaman tanah, bunga bermekaran dan kupu-kupu menari di lautan bunga. Platform batu besar itu berkelap-kelip dengan warna yang indah. Li Qingshan bergidik. Ki spiritual yang dingin dan berat langsung mengalir ke titik akupuntur Fengqi di belakang kepalanya, mengalir ke meridian tumit yin yang miliknya. Meridiannya yang semula agak kosong kini dipenuhi dengan ki spiritual murni dunia, sehingga ia merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di meridiannya. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat tangguh seperti Dasmon, semua meridiannya mungkin terputus. Dia mempraktikan metode latihan kibawaan secara naluriah dalam upaya mengubah ki spiritual menjadi ki sejati, tetapi dia gagal. Jumlah ki spiritualnya terlalu besar, sehingga ia tidak dapat mengedarkannya dengan mudah. Rasa sakit yang menusuk di meridiannya semakin lama semakin hebat, tapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Pada saat ini, inti diamond penyuruh mulai berputar dengan sendirinya, bersinar terang saat menyerap ki spiritual sepuasnya sambil menekan kelebihan ki spiritual. Baru pada saat itulah metode latihan kibawaan akhirnya mulai beroperasi, menyempurnakan ki spiritual helai demi helai dan mengubahnya menjadi ki sejati. Cincin sumeru di jarinya juga terus berperan, menyempurnakan dan memurnikan ki aslinya sekali lagi. Ki sejati yang murni melonjak seperti air pasang. Dengan setiap tarikan napas, ia akan tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Tingkat ini benar-benar melampaui tingkat di mana praktisi ki biasa dapat berkultivasi hanya dengan menelan pil pengumpul ki. Seorang kultivator yang dapat menyerap ki spiritual dunia sebagai praktisi ki, sebuah tambang batu spiritual yang sangat berharga, dan sebuah cincin sumeru yang hanya berhak dimiliki oleh para kultivator formasi inti. Dengan gabungan ketiganya, itu adalah tingkat kultivasi yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 4 jam, tubuh Li Qingshan bergetar sekali lagi. Dia telah mencapai lapisan kedelapan dari metode latihan ki bawaan. Aliran ki aslinya segera meningkat sedikit, dan jumlahnya juga meningkat cukup banyak. Namun, ia terus berkultivasi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Entah berapa lama dalam kegelapan, Li Qingshan membuka matanya lagi dan melihat ke dalam dirinya. Dia menemukan bahwa dia akhirnya mencapai lapisan kesembilan kesempurnaan luar biasa dengan metode latihan ki bawaan. Dia telah mencapai puncak lapisan ketiga. Ini adalah metode kultivasi pertama yang dia selesaikan. Dia merasakan sedikit kepuasan. Dia ingin membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Melihat Milipet di sampingnya, dia masih mendengkur. Dia tampak sangat damai, seolah-olah dia telah mengesampingkan semua kekhawatirannya dalam tidurnya. Namun, dia tidak pernah memikirkan apapun sejak awal. Untuk kali ini, N kecil meringkuk dan tertidur juga. Tampaknya, batu spiritual miliku sangat bermanfaat baginya. Li Qingshan tidak ingin membuat mereka khawatir. Dia mengangkat tangan kanannya dan menatap tangannya yang besar dan hitam pekat. Dengan setiap peningkatan kekuatan, dia akan menjadi lebih percaya diri dalam mengendalikan segalanya. Jika dia menggunakan kaligrafi pedang kursif untuk meluncurkan serangan diam-diam lainnya, dia mungkin benar-benar dapat melukai praktisi kilapisan ke-9. Dia tidak perlu bertransformasi untuk menghadapi banyak masalah sebagai manusia. 208. Ini sangatlah penting. Ada banyak waktu dan banyak tempat di dunia manusia yang tidak cocok untuk dia ubah menjadi dasmon. Semakin kuat dia sebagai manusia, semakin banyak peluang yang bisa dia peroleh secara wajar. Namun, jika dia ingin melanjutkan kultivasinya, dia perlu mencari metode kultivasi baru. Dia merasa selama dia memiliki metode praktisiki, dia bisa segera menerobos ke lapisan ke-4 dan membuka meridian yang lingking miliknya. Sayangnya dia belum memperoleh satu pun dari lima metode hebat dalam berlatihiki. Dia hanya bisa berhenti di sini sekarang dan menunggu masa depan. Di dalam aula Proud Sword, dua baris murid berdiri di kiri dan kanan. Mereka semua menatap lurus ke depan, mata mereka dipenuhi sedikit semangat. Cuacanya sangat dingin, tetapi dahi Yusukuang dipenuhi keringat. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan hati-hati, Saudara Liu, sebenarnya tidak ada murid baik di Istana Bangga Pedang kami yang dapat menarik perhatianmu. Orang yang duduk di depan Yusukuang adalah Liu Fengrui, yang baru saja berkunjung beberapa hari yang lalu. Dia melambaikan tangannya dengan arogan, dan Yusukuang membubarkan semua orang. Liu Fengrui tersenyum. Bukan itu alasanku datang kali ini. Kakak Yu, ini waktunya kamu merayakannya. Apa yang bisa dirayakan di rumahku yang kosong? Liu Fengrui berkata, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Gunung Anugerah Burung Pegar menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain, ingin mencuri properti Saudara Yu. Untungnya, Saudara Yu mendapat bantuan dari seorang majikan, tetapi itu bukan sebuah rencana jangka panjang. Oleh karena itu, saya secara khusus memohon kepada Tuhan saya untuk mengizinkan Istana Proud Swat bergabung dalam perlindungan Gunung Greenfin. Mulai sekarang, siapapun yang memprovokasi Istana Proud Swat akan memprovokasi martabat Gunung Greenfin kami. Yu Sukuang terkejut. Dia sudah mengharapkan hal ini sejak lama. Dia ingin menempatkan Istana Proud Swat di bawah perlindungan Gunung tertentu. Meskipun dia akan memiliki master tambahan di atasnya, itu masih lebih baik daripada hari-hari ketika praktisi kimanapun dapat mengalahkannya. Namun, sekarang setelah dia bertemu Li Qingshan, dan Yu Zijian akan memiliki masa depan yang menjanjikan, dia tidak terlalu bahagia. Namun, dia bereaksi cepat. Dia berdiri dan membungkuk. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Saudara Liu. Liu Fengrui sangat puas dengan perilaku Yu Sukuang. Gunung Vicence Grace sebenarnya telah memperluas pengaruhnya ke wilayah Gunung Greenfin, jadi Gunung Greenfin jelas harus merespons. Dia mengerutkan bibirnya, itu hanya salah satunya. Kaka Yu mungkin akan lebih bahagia lagi saat kamu mendengar tentang yang berikutnya. Bolehkah aku bertanya apa itu? Saya mendengar putri Anda telah mencapai alam bawaan, jadi Tuhan secara khusus telah menyampaikan rahmatnya dan bersedia menerimanya ke Gunung Greenfin. Saya akan membawanya kembali ke Gunung kali ini. Liu Fengrui merasa puas diri. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Dialah yang menciptakan hal ini. Dia tidak hanya bisa mengkonsolidasikan pengaruh Greenfin di dunia fana, tapi dia juga bisa merekrut murid untuk Gunung Greenfin. Ketika Yu Sukuang mendengar itu, dia mungkin sangat senang hingga dia ingin berlutut di hadapannya. Yu Sukuang berkata, ini, putraku telah berjanji kepada teman baik keluarga Hua bahwa dia akan menghadiri seratus sekolah pemikiran tahun depan. Tanpa menunggu dia selesai, wajah Liu Fengrui merosot. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yu Sukuang tidak hanya akan berterima kasih padanya, tapi dia juga akan menolaknya. anggur hijau kita tidak bisa menyaingi seratus aliran pemikiran. Atau apakah kamu ingin menggunakan keluarga Hua untuk menakutiku? Beraninya kamu. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan putrimu keluar menemuiku? Yu Sukuang hanya bisa memerintahkan seseorang untuk memanggil Yu Zijian. Yu Zijian segera menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Tidak, aku sudah menyetujui Chenglu. Liu Fengrui melihat Yu Zijian. Matanya sedikit berbinar, tapi wajahnya tetap cekung. Tuanku tidak pernah berbicara semudah itu. Namun, tidak mungkin dia bisa menarik kembali perkataannya. Anda sebaiknya mempertimbangkannya dengan benar. Ku bilang aku tidak bersedia, jadi aku tidak bersedia. Yu Zijian berkata dengan kesal. Sejak dia melihat Liu Fengrui pertama kali, dia tidak menyukai kepura-puraan dan sarkasmanya. Mata Liu Fengrui menjadi dingin. Praktisiki lapisan pertama sebenarnya berani menentangnya di depan umum. Dia ingin mati. Yu Sukuang tersenyum meminta maaf pada Liu Fengrui. Silakan tunggu beberapa saat. Saat dia menarik Yu Zijian ke belakang, dia membutuhkan Li Qingshan untuk mengambil keputusan. Liu Fengrui sepertinya memahami pikiran mereka. Dia masih merasa ancamannya tidak cukup kuat, jadi dia menambahkan, Gunung Vicence Grace telah mengumpulkan orang-orang untuk menghadapi Niu Juxia atau apapun di belakangmu, tapi kami masih menghentikan mereka. Hanya karena seorang kultifator mandiri yang muncul entah dari mana mengalahkan murid Gunung Vicence Grace, apakah dia pikir dia bisa bersaing dengan seluruh sekte. Jantung Yu Sukuang berdetak kencang. Dia menarik Yu Zijian ke belakang dan segera memerintahkan orang-orang untuk mencari Li Qingshan di istana. Yu Zijian juga menantikan sosok luar biasa yang turun dari atas, menarik orang bermarga Liu keluar, dan melemparkannya keluar juga. Namun, kabar yang mereka terima pada akhirnya adalah Li Qingshan telah menghilang. Yu Sukuang segera duduk di kursi bersenjata dan menghela nafas. Apa yang harus aku lakukan? Yu Zijian mengalami kesedihan karena ketidakberdayaan sekali lagi. Dia mencengkram gagang pedangnya dengan kuat. Ayah, aku setuju dengannya. Yu Sukuang berkata, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Paling tidak, Yu Zijian akan memiliki Hua Chenglu yang menjaganya di seratus aliran pemikiran. Seratus aliran pemikiran adalah tempat peraturan. Melihat bagaimana Liu Fengrui berperilaku, mungkin tidak banyak cinta antara sesama murid di Gunung Greenfin. Yu Zijian malah menghibur Yu Sukuang. Jangan khawatir. Gunung Greenfin belum tentu lebih buruk dari seratus aliran pemikiran. Tiba-tiba, dia menekan suaranya. Ini hanya solusi sementara. Saya akan menulis surat kepada Chenglu. Mungkin dia bisa membantu saya. Yu Sukuang hanya bisa menghela nafas. Putrinya telah benar-benar dewasa. Dia berkata tanpa daya, kalau begitu, hanya itu yang bisa kita lakukan. Di aula, Liu Fengrui tersenyum puas. Selama apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan, tidak akan mudah bagi keluarga Hua untuk mencampuri urusan sekte tersebut. Jika gadis kecil itu menurut dengan patuh, biarlah. Kalau tidak, dia mungkin akan sangat menderita. Raja telah mengirimku untuk berpatroli di gunung. Suara resonansi Li Qingshan bergema melalui gua yang sunyi. Raja telah mengirimku untuk berpatroli di gunung. N kecil duduk di leher Li Qingshan dan bernyanyi bersamanya. Patroli gunung selatan, patroli gunung utara. Li Qingshan menoleh dan bernyanyi sekuat tenaga. Patroli gunung selatan, patroli gunung utara. N kecil juga menoleh dan bernyanyi sekuat tenaga. Kamu salah, kamu salah. Li Qingshan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya begitu keras sehingga Little N mulai bergerak bersamanya. Apa yang salah? N kecil mengencangkan cengkeramannya di lehernya dan meraih telinga Li Qingshan untuk menjaga keseimbangannya. Li Qingshan berkata, seharusnya itu adalah patroli gua. N kecil memikirkannya, cukup adil. Li Qingshan sudah berada di bawah tanah selama setengah bulan. Dia tidak sembarangan membuat Milipet melawan Jendral Diamond. Sebaliknya, dia dengan hati-hati membiasakan diri dengan situasi di bawah tanah. Dia menemukan bahwa wilayah kaki seribu tidak hanya diserang oleh Jendral Diamond. Itu sedang diserang oleh semua Jendral Diamond di dekatnya. Semua orang memiliki sekelompok bawahan yang mengikuti perintah mereka, tapi dia sendirian. Selain itu, dia tidak terlalu pintar. Jika dia tidak diintimidasi, itu tidak bisa dimaafkan. Li Qingshan juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya wilayah. Dunia bawah tanah pada dasarnya adalah harta karun yang besar. Di sini, dia dapat menemukan pembuluh darah spiritual dan tanah suci yang sepuluh kali lebih baik daripada tempat tinggal zombie daois, mata air spiritual yang dapat dengan cepat memulihkan kesejati dengan meminumnya, dan berbagai ramuan spiritual aneh. Tanah harta karun ini tersebar di gua-gua yang saling bersilangan. Kehilangan sebagian wilayah berarti kehilangan sebagian sumber daya. Dan sumber daya yang paling penting adalah segala jenis daemon. Secara teoritis, semua dasmon di wilayah kaki seribu harus mendengarkan perintahnya. Sebagai gantinya, kaki seribu tidak mau memakannya. Namun, Milipet tidak memiliki keterampilan dan kebijaksanaan untuk memimpin. Bahkan ketika dia memberi perintah, para daemon hanya akan mematuhinya di permukaan. Mereka tidak akan pernah menunjukkan dukungannya. Seperti kata pepatah, untuk melawan agresi asing, pertama-tama kita harus menenangkan pihak dalam negeri. Saat ini, Li Qingshan akan mengunjungi dasmon ini satu per satu. 209. Salamander air hitam. Li Qingshan mengeluarkan peta mental bawah tanah yang dia curi dari zombie daois dan membukanya. Tempat ini telah melampaui jangkauan peta mental bawah tanah. Ketika dia menyalurkan ki aslinya ke dalam peta mental, itu berkedip, tetapi tidak membentuk gambar. Sebaliknya, itu adalah setitik cahaya buram. Ada sesuatu yang mengganggunya. Little N berkata dengan lembut, itu pasti karena medan magnet bawah tanah. Li Qingshan berkata, bagaimana kamu tahu? N kecil berkata ragu-ragu, sepertinya aku pernah membacanya di suatu tempat sebelumnya, tapi aku tidak ingat di mana. Li Qingshan tersenyum. Itu pasti kenangan dari masa lalu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melupakan buku mana yang ada dalam ingatannya? N kecil segera terdiam. Dia menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia tidak tahu apakah itu karena tempat tidur batu spiritual milipet atau aroma iris biru. Kenangan dilubuk hatinya muncul sedikit demi sedikit, membawa mimpi ilusinya. Li Qingshan juga terdiam. Dia memikirkan tempat yang sama dengannya. Itu adalah kampung halamannya jauh di selatan. Dia tidak tahu persis di mana lokasinya. Mungkin hal itu tiba-tiba muncul di benaknya kapan saja dan menariknya kekejauhan. Dia menggendongnya ke bawah dan menggendongnya seperti boneka. Dia membelai rambut halusnya dengan lembut dan mencium tahil alat merah dikeningnya dengan lembut. Aroma kayu cendana masih melekat di bibirnya. Bukan hal yang buruk untuk bisa memulihkan ingatanku. Ceritakan tentang medan magnet bawah tanah. Saya belum pernah mendengar Milipet menyebutkan ini sebelumnya. N kecil menganggup patuh dan melingkarkan lengannya di lehernya. Medan magnet bawah tanah akan mempengaruhi penggunaan teknik dan artefak spiritual. Semakin dalam Anda masuk, semakin besar efeknya. Li Qingshan dengan santai menggunakan teknik sederhana. Benar saja, itu sedikit lebih sulit untuk dilemparkan daripada di atas tanah. Ini benar-benar adalah rumah bagi daemon. Meskipun daemon dapat menggunakan teknik seperti teknik, mereka pada dasarnya mengandalkan daemon ki yang kuat untuk menerobos. Mereka tidak memiliki proses teknik casting yang rumit seperti manusia, jadi efeknya jelas dapat diabaikan. Begitu pintar. N kecil tersenyum tipis. Ada juga angin astral di langit. Semakin tinggi kamu pergi, semakin kuat angin tersebut. Angin tersebut dapat menyebarkan energi spiritual ki sejati dan menghamburkan jiwa manusia. Benarkah? Luar biasa. Juga, awan pembakaran api surgawi. Li Qingshan mendengarkannya sambil tersenyum saat dia bergerak maju. Jarang sekali dia mendengar dia berbicara sebanyak itu. Mereka melupakan masalah yang tersembunyi dan menikmati momen bersama. Kemudian, mereka menantikan fakta bahwa memang ada perjamuan di dunia yang tidak akan pernah berakhir, dan itu telah disiapkan untuk mereka. Jendela pop-up. Teks lengkap Miss. T. Unduh. Di bawah tanah yang gelap ini, banyak metode manusia yang tidak berguna. Mereka hanya bisa mengandalkan indera penciuman, pendengaran, arah, dan ingatan naluriah mereka. Gua bawah tanah ribuan kali lebih rumit daripada labirin manapun di dunia. Tidak ada yang bisa memastikan kemana arah jalan di depan mereka. Saat Anda fokus untuk naik dan ingin kembali ke permukaan, gua mungkin tiba-tiba melengkung ke bawah, atau Anda bahkan mungkin menemui jalan buntu. Semua rencana Anda akan sia-sia, dan Anda harus mencari jalan baru. Ditambah lagi ancaman daemon yang bersembunyi di balik bayang-bayang, itu sudah cukup membuat praktisi kilapisan ke-9 dan ke-10 lelah dan cemas, atau bahkan tersesat di kedalaman bawah tanah. Bahaya di sini sangat mengerikan, dan ini bukan hanya tentang kekuasaan. Namun, Li Qingshan berjalan-jalan seolah itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri. Indra sensitifnya memungkinkan dia menemukan jalan dengan mudah. Selama dia melepaskan daemon kinya yang kuat, daemon lainnya akan mampu menahan diri dan tidak menyerang secara acak. Dasmon yang paling menakutkan di sini, Raja Kaki Seribu, adalah perisainya yang kuat. Namun, dia tidak membawa milipet bersamanya kali ini untuk menekan dasmon kuat lainnya. Di jalur dasmon, yang kuat dihormati. Itu tidak seketat dan tertib seperti manusia. Aturan rubah yang meminjam kekuatan harimau tidak se-efektif di dunia daemon seperti di dunia manusia. Jika dia tidak bisa menunjukkan kekuatan yang cukup, bagaimana dia bisa membuat dasmon arogan itu tunduk padanya, komandan dasmon. Selain itu, dia punya tujuan yang lebih dalam. Li Qingshan maju di sepanjang sungai bawah tanah dengan ki spiritual yang samar. Air secara bertahap tenggelam lebih dalam ke dalam tanah. Dia terjun ke dalam air dan berenang maju mengikuti arus. Satu jam kemudian, bidang penglihatannya tiba-tiba melebar. Dia melihat perairan yang sangat luas. Dia tidak bisa melihat ujungnya, dia juga tidak bisa melihat permukaan airnya. Yang ada hanyalah riak tenang air hitam, seolah ada batu giok hitam yang terkubur di bawah tanah. Ketika berbicara tentang bawah tanah, orang normal secara alami akan memikirkan bumi tanpa batas. Siapa sangka akan ada sumber air yang begitu kaya di bawah tanah? Li Qingshan berpikir, Orang yang disebutkan milipet seharusnya ada di sini. Ki spiritual di air hitam sangat padat. Meskipun tidak sepadat kediaman kaki seribu, tempat ini masih merupakan tanah suci yang langka untuk bercocok tanam. Menurut pengamatan Li Qingshan selama beberapa hari terakhir, ada aliran spiritual di bawah tanah. Itu ke arah ini, jadi kemungkinan besar ada batu spiritual yang mengkristal di kedalaman air hitam. Dia ingin menemukan daemon yang tersembunyi. Tentu saja, dia tidak akan melihat sekeliling secara sembarangan. Sebaliknya, ia mengikuti deskripsi milipet dan arah yang diambil oleh aliran spiritual. Semua daemon yang kuat menempati tempat dengan ki spiritual yang padat. Li Qingshan menyuruh N kecil menunggu di satu sisi sebelum mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Dia benar-benar berubah menjadi bentuk dasmonnya. Dia memiliki cakar harimau, ekor harimau, kuku sapi, dan tanduk sapi. Kepalanya yang berambut merah melayang ke atas seperti bola api yang berkobar. Sosoknya sudah mencapai ketinggian 9 meter. Selama periode waktu ini, dia telah berhenti berlatih ki dan fokus pada berlatih metode penindasan laut dari penyuruh. Dia terus memakan berbagai pil dan meminjam tempat tidur milipet untuk tidur beberapa kali. Daemon kinya tumbuh sangat pesat, secara bertahap menekan iblis lembu itu sepenuhnya. Memulihkan penampilan aslinya tidak lagi menjadi masalah. Setelah itu, dia segera mulai berlatih iblis harimau lapisan kedua. Mempraktikan iblis harimau bukan hanya tentang memakan pil dan berkultivasi secara diam-diam. Dibutuhkan pertempuran yang intens untuk mengeluarkan potensinya dan menerobos kemacetan. Akibatnya, dia melepaskan daemon kinya tanpa rasa takut dan mengeluarkan raungan yang provokatif. Di dasar air, sepasang mata seukuran lentera tiba-tiba menyala di kedalaman lumpur. Mereka bersinar dengan cahaya yang ganas. Dengan ayunan ekornya yang besar, ia menyingkirkan lumpur hitam itu. Tubuh kolosalnya melesat sejauh 30 meter dengan gesit, berenang langsung menuju Li Qing Shan. Li Qing Shan merasakan daemon ki yang bahkan lebih kuat dari miliknya di kejauhan. Seperti yang dikatakan Milipet, orang ini sangat kuat. Ia begitu kuat sehingga bahkan kaki seribu pun tidak mau membuat masalah di dalam air. Namun, kaki seribu berelemen api, sedangkan Li Qing Shan berelemen air. Perairan dalam juga merupakan rumahnya. Dengan inti daemon penyuruh, dia bergerak tidak lebih lambat dari saat dia berada di darat. Dia tenggelam ke dasar air, kukunya menggali lumpur dan menginjak bebatuan. Dia menatap ke depan dengan tenang. daemon ki semakin dekat dan dekat. Dia juga samar-samar melihat sosok yang besar dan ganas, serta sepasang mata dasmon yang menarik perhatian. Dasmon itu pasti melihat hal yang sama. Bahkan sebelum dasmon itu mendekatinya, air melonjak seperti tsunami. Tentu saja, ini bukan sekedar cipratan dari tubuhnya. Sebaliknya, itu dikendalikan oleh daemon ki. Ekspresi Li Qing Shan tetap sama. Dia bahkan tidak menggunakan cangkang mendalam penyuruh untuk melindungi dirinya sendiri. Airnya melonjak dan bergemuruh seperti pasukan yang menyerbu ke arah musuh, menghantam Li Qing Shan dengan kejam dan menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar di dasar air. Rambut merahnya yang berapi api tiba-tiba tersapu ke belakang, tetapi sosok Li Qing Shan seperti pilar penyangga, tidak bergerak. Bahkan dengan tekanan yang luar biasa pada dirinya, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Gelombang air menghasilkan aliran turbulensi putih kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Seekor ikan kecil berwarna-warni terangkat ke air di luar keinginannya, menyelinap melalui salah satu sungai. Tubuhnya segera diiris dengan rapi. Meski selembut air, itu bisa menjadi senjata yang menakutkan asalkan diperkuat dengan kecepatan dan kekuatan yang cukup. Namun, ini hanyalah ujian dan demonstrasi. Melihat bagaimana tes pertamanya gagal, daemon air hitam tidak terburu-buru. Itu diawasi dari jauh. Giliranku, cahaya merah menyala di mata Li Qing Shan. Dia merentangkan tangannya dan meraih ke dalam air seperti sedang meraih sesuatu yang sangat berat. Inti daemon penyuruh berputar saat ki daemonnya meluas hingga batasnya. Tiba-tiba, air itu mendorong ke depan dengan kuat, dan air beberapa meter di sekitar Li Qing Shan tiba-tiba menjadi kosong. Li Qing Shan sepertinya telah mengangkat bola air yang besar dan menghantamkannya ke arah Dasmon. Dasmon itu mengayunkan ekornya dan menghancurkan bola air tersebut. Rasanya seperti ratusan ton meledak di dasar air, mengaduk seluruh danau. Namun, menggunakan air untuk menangani daemon dari elemen yang sama jelas tidak akan menghasilkan apa-apa. Ini seperti bagaimana binatang buas selalu mengaum satu sama lain ketika mereka bertemu di hutan belantara untuk menunjukkan kekuatan mereka. Seolah-olah telah memastikan bahwa Li Qing Shan adalah lawan yang setara dengannya, Dasmon air hitam itu berenang mendekat. Kali ini, tidak menimbulkan riak apapun. Kemanapun ia berenang, otomatis air hitam itu akan terbelah. Suasananya begitu sunyi hingga seolah-olah meluncur melintasi angkasa. Li Qing Shan akhirnya melihat kemunculan Dasmon itu. Itu adalah salamander, tapi panjangnya mencapai 50 atau 60 meter. Kulitnya yang halus dan lengket berwarna hitam pekat seperti tinta. Saat ia berenang di air tanpa suara, ia seperti hantu di kegelapan. Ini sebenarnya memiliki rasa keanggunan yang tak terlukiskan. Itu adalah penguasa danau ini. Bawahan pertama yang ingin direkrut Li Qing Shan, salamander air hitam. Dua daemon ki yang luar biasa terus-menerus bentrok di dalam air. Salamander Blackwater menggunakan perubahan daemon ki untuk mengomunikasikan niatnya dengan jelas. Siapa kamu? Mengapa kamu menginvasi wilayahku? Tentu saja, tidak semua daemon bisa berbicara bahasa manusia. Namun, setiap Dasmon telah memahami metode komunikasi setelah terus-menerus berkomunikasi dengan ki spiritual dunia selama bertahun-tahun. Mereka menggunakan denyut daemon ki untuk menggantikan auman mereka. Meski tidak serumit bahasa manusia, namun jauh lebih sederhana dan jelas. Li Qing Shan pada awalnya adalah Dasmon. Setelah belajar sedikit dari Milipet, dia memahami metode komunikasi khusus untuk daemon, jadi dia jelas mengerti apa yang ingin dikatakan salamander air hitam. Li Qing Shan sedikit menenangkan diri. Benar saja, semua Dasmon yang kuat memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Salamander air hitam ini nampaknya lebih pintar dari kaki seribu. 210. Salamander Blackwater berenang dengan gesit di dalam air dan tertawa mengejek. Kaki seribu, Anda sedang berbicara tentang si bodoh itu. Hanya orang bodoh yang mau menuruti perintahnya. Kamu idiot, tapi aku tidak. Suaka. Li Qing Shan mengangkat cakar harimaunya. Bagaimana kalau aku bilang kamu harus menurutiku? Jika kamu menangkapku, aku akan mendengarkanmu. Baiklah. Kali ini, Li Qing Shan benar-benar meraung. Raungan pembunuh iblis harimau mengikutinya, membuat lubang di air hitam saat ia menyerang salamander Blackwater. Salamander air hitam sebenarnya tidak mengelak. Itu memungkinkan raungan pembunuh iblis harimau mendarat di tubuhnya. Salamander air hitam meluncur menjauh dan berbalik ke dasar air, menciptakan lubang besar. Namun, hal itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada salamander tersebut. Aura iblis sekali lagi mengeluarkan tawa mengejek, tidak sakit atau menggelitik. Li Qing Shan sedikit terkejut. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa baru saja, ada lapisan cahaya yang mengalir di sekujur tubuhnya. Kemampuan ilahi bawaan orang ini sepertinya mampu menghindari mantra. Pantas saja ia berani membiarkan Li Qing Shan menangkapnya. Salamander Blackwater memutar tubuhnya dan mengeluarkan panah air, menciptakan suara siulan yang tajam dan aneh. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di depan Li Qing Shan. Meski tidak sekuat yang baru saja terjadi, itu adalah jurus mematikan yang sebenarnya. Itu bisa dengan mudah menembus logam dan batu. Li Qing Shan juga mengelak. Panah air tiba di depannya, tapi terhalang oleh penghalang cahaya biru. Itu adalah cangkang mendalam milik penyuruh. Tidak sakit atau gatal, dia sedikit menenangkan diri. Budidaya salamander air hitam tidaklah rendah, tetapi serangannya sebagian besar adalah teknik tipe air. Ia akan kesulitan untuk melewati cangkang mendalam penyuruhnya yang juga berelemen air. Namun, bahkan jika ada empat atau lima prajurit ki tingkat sembilan seperti nenek simen, melawan salamander Blackwater di perairan dalam hanya akan mengakibatkan kematian. Meskipun orang ini bukan General Diamond, begitu dia memiliki keunggulan medan, dia sangat sulit untuk dihadapi. Melihat serangannya tidak berhasil, Blackwater Salamander terkejut. Ia menghirup air dalam-dalam lagi dan mengeluarkan ribuan anak panah air. Anak panah itu menembus air hitam, meninggalkan jejak putih lurus. Seperti hujan deras yang menerpa kaca, kerangka mendalam penyuruh bergetar lembut seolah-olah bisa pecah kapan saja. Namun, meski dihujani anak panah air, ia tetap kokoh di sana, tanpa meninggalkan satu bekaspun. Gereja Suci Li Qingshan merasakan Daemon Ki-nya cepat habis. Dia tahu bahwa teori mendalam penyuruh tidak dapat dihancurkan secara langsung, tetapi masih membutuhkan Daemon Ki. Tidak ada gunanya menundanya lagi. Melangkah dari dasar danau, dia melesat ke udara seperti roket. Ketika Salamander Blackwater melihat Li Qingshan menerkam ke arahnya, ia membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan gigi putihnya yang menakutkan, dan menggigit Li Qingshan. Li Qingshan menjulurkan kepalanya ke depan, seolah ingin melepaskan kepalanya ke dalam mulut Salamander. Namun, kedua tanduk yang sangat tajam itu menghentikan Salamander itu untuk menggigit bahu Li Qingshan. Kedua raksasa itu saling berselisih. Air hitam melonjak dan Daemon Ki memenuhi udara. Li Qingshan merasakan sakit di bahunya. Gigi tajam Blackwater Salamander telah menembus kulitnya, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia memeluk Blackwater Salamander dan menyeretnya ke dasar danau. Meskipun dia daemon tipe air, dia sudah terbiasa hidup di darat. Dia tidak selincah Salamander Blackwater di dalam air. Namun, selama kakinya menyentuh tanah, dia akan bisa menggunakan kekuatannya untuk menekan Blackwater Salamander. Awalnya, Salamander Blackwater ingin merobek sepotong daging dari bahu Li Qingshan, tapi sepertinya daging itu telah menggigit kulit yang sangat keras. Ia ingin menggerakkan lehernya, tetapi ia dipeluk erat-erat, tidak mampu melepaskan diri. Ini menjadi lebih mengejutkan. Daemon ki miliknya tidak sebesar miliknya, tapi mengapa kekuatannya lebih besar dari miliknya. Meski air hitamnya dalam, itu tetap bukan lautan. Sosok Li Qingshan setinggi tiga zang sudah cukup untuk melintasi sebagian besar air. Dalam sekejap, kuku besinya kembali mencapai dasar danau. Dengan suara gemuruh yang liar, dia melemparkan Blackwater Salamander ke tanah. Dia telah berhasil dalam rencananya. Saya menang. Cahaya berminyak melintas di kulit Blackwater Salamander yang hitam pekat. Li Qingshan merasakan sesuatu terlepas dari pelukannya. Salamander Blackwater meluncur keluar seperti hantu. Bahkan cakar harimaunya yang berduri pun tidak dapat menangkapnya. Kamu tidak bisa menangkapku. Salamander Blackwater mengejek saat menghilang di depan Li Qingshan seperti kilat. Li Qingshan berpikir, kemampuan bawaan orang ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Pantas saja ia tidak menganggap serius Daemon General Milliped. Meskipun kekuatan serangannya tidak kuat, masih sangat sulit bagi orang lain untuk menghadapinya di dalam air. Titik-petik 2 Tapi ini adalah pertarungan pertamanya. Bagaimana dia bisa menyerah? Dia juga menembak dan mengejar aura iblis. Aura iblis tiba-tiba menghilang. Riak-riak di air di sekitarnya semakin kuat. Ombak putih bergulung di air hitam, mengubah kedalaman tanah menjadi dunia hitam putih. Tanpa peringatan apapun, dan tanpa merasakan riak di air, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang Li Qingshan dan menghantam pinggangnya. Li Qingshan merasakan sakit di pinggangnya dan kehilangan keseimbangan. Dari sudut matanya, dia melihat Blackwater Salamander menghilang lagi ke dalam air. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, Blackwater Salamander mengubah arah dan menghantamnya lagi. Salamander Blackwater membuat jejak hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, berpotongan dengan tubuh Li Qingshan. Dalam sekejap, Li Qingshan tidak tahu sudah berapa kali dia ditabrak. Dia berputar-putar di dalam air, merasa pusing. Seolah-olah dia telah menjadi mainan Blackwater Salamander. Seluruh tubuhnya kesakitan. Hanya berkat tubuhnya yang kuat dia tidak terbanting sampai mati. Diamond tingkat atas memang sulit untuk dihadapi. Namun, dia tidak merasa sedih sama sekali. Sebaliknya, niat bertarungnya semakin membara. Dia tidak menggunakan cangkang mendalam dari penyuruh, karena Kidaemonnya sama sekali tidak sebanding dengan Salamander Blackwater. Jika dia menggunakan cangkang mendalam penyuruh, Kidaemonnya mungkin akan habis dengan sangat cepat. Dia hanya bisa mundur sementara. Namun, mengapa dia mundur? Dia tidak meminta Little Anne membantunya, bukan karena dia ingin Little Anne bersembunyi di satu sisi dan melancarkan serangan diam-diam. Sebaliknya, dia menganggap ini sebagai ujian bagi dirinya sendiri. Ini bukanlah pertarungan sampai mati di mana dia akan menggunakan segala cara yang ada. Sebaliknya, dia mencoba untuk menundukkan senjata Daemon. Akibatnya, dia tidak hanya harus memenangkan pertarungan ini, tetapi dia juga harus memenangkannya dengan adil. Perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar. Terlepas dari Daemon Ki yang sedikit lebih lemah, kekuatan dan kemampuannya bahkan melampauinya. Alasan mengapa dia tidak bisa menang pasti karena dia belum melakukan cukup banyak. Li Qingshan baru saja menutup matanya dan dihantam beberapa kali lagi oleh Blackwater Salamander dengan kejam. Di tengah ombak besar, lubuk hatinya malah menjadi tenang. Rasanya seperti setetes air jatuh ke dalam hatinya. Hati Li Qingshan tiba-tiba bersinar. Itu adalah air. Meskipun dia Daemon tipe air, dia tidak pandai bertarung di air. Metodenya dalam mengendalikan air juga sangat kikuk. Dia sama sekali tidak memanfaatkan lingkungan dengan baik, memberikan Blackwater Salamander keuntungan geografis secara gratis. Dia melayang dan tenggelam di dalam air, tidak lagi berusaha mengendalikan tubuhnya. Dia tidak lagi mencoba mendarat di tanah. Dia seperti makhluk yang lahir di air, memperlakukan air sebagai rumahnya. Daemon Kinya tersebar di sekitarnya, membentuk koneksi dengan air di sekitarnya. Dia tidak lagi kikuk seperti ketika dia mengambil bola air besar dan melemparkannya ke orang-orang. Sebaliknya, ia memantau perairan di sekitarnya dengan sensitivitas radar. Salamander Blackwater menerobos air sekali lagi, seperti sambaran petir berwarna hitam. Meskipun tidak menimbulkan riak apapun, ia menyentuh air di bawah kendali Li Qingshan. Itu di belakangku. Li Qingshan tiba-tiba menoleh, tapi gerakannya tidak secepat Salamander Blackwater. Pada jarak sedekat itu, meski dia menemukannya, akan sulit baginya untuk mengelak. Salamander Blackwater bangga pada dirinya sendiri. Saat ia hendak membanting Li Qingshan lagi, tubuh besar Li Qingshan tiba-tiba bergerak ke kiri tanpa peringatan apapun. Li Qingshan mengendalikan air dan mendorongnya menjauh, menghindari serangan Blackwater Salamander untuk pertama kalinya. Pada saat ini, dia akhirnya merasa seperti Dasmon di dalam air. Ketika dia merasakan gerakan Blackwater Salamander, dia mengepalkan tinjunya, dan saat Blackwater Salamander melewatinya, dia dengan kejam menghancurkan kepala Blackwater Salamander. Dengan, dentuman, yang keras, air berubah menjadi gelombang dan menyebar ke seluruh badan air. Serangan ganas yang telah lama dipersiapkan Li Qingshan bukanlah lelucon. Bahkan jika itu adalah batu atau besi yang keras, ia tetap akan hancur berkeping-keping. Tepat ketika dia mempertimbangkan apakah dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Aduh! 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 Salamander Blackwater memeluk kepalanya dengan kedua kaki depannya dan berenang jauh sambil mengayunkan ekornya yang panjang. Pada saat itu, ia juga menggunakan kemampuan untuk menjauh dari serangan, menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Baru pada saat itulah ia tidak pingsan oleh Li Qingshan. Li Qingshan melayang di air dengan kepala dan kaki di atas kepalanya. Melihat Blackwater Salamander, daemon kinya berfluktuasi. Kamu masih tidak mau mengaku kalah. Apakah kamu menangkapku? Salamander Blackwater sangat marah dan berenang jauh. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, jangan pernah berpikir untuk menangkapku dan membuatku mendengarkan perintahmu. Li Qingshan mengangkat alisnya yang tebal dan menyesuaikan tubuhnya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan melakukan pose berenang gaya bebas. Keempat anggota tubuhnya tiba-tiba terdorong ke belakang, lalu dia mengendalikan gelombang air untuk mendorong dirinya ke depan, bergegas menuju Blackwater Salamander. Dalam hal berenang, bagaimana Blackwater Salamander bisa kalah dari Li Qingshan? Dengan lambayan ekornya, ia berenang 3 hingga 4 meter ke samping. Tidak peduli bagaimana ia berenang, ia tidak bisa dibandingkan dengan kelincahan alaminya. Saat ia hendak mengejek Li Qingshan beberapa kali lagi, tiba-tiba ia merasakan ekornya menegang. Li Qingshan telah meraih ekornya, tapi ekornya adalah yang paling licin. Dengan kilatan cahaya, ia langsung kabur jauh, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Di danau bawah tanah yang sangat luas, dua makhluk besar, yang satu mengejar dengan ganas dan yang lainnya melarikan diri dengan panik. Meskipun Blackwater Salamander tidak punya tempat untuk bersembunyi, Li Qingshan masih belum cukup cepat. Dia bahkan tidak bisa menyentuh ekornya. Setelah 3 hari 3 malam, kecepatan mereka menjadi lambat seperti ikan biasa. Mereka berdua kelelahan, namun tetap menolak mendengarkan drama tersebut. Li Qingshan merasa seolah-olah dia benar-benar menjadi seekor ikan. Ia mendapat pemahaman baru tentang cara menggunakan tubuhnya untuk mendayung air dan cara mengontrol aliran air. Baginya, pertarungan air bukan lagi sebuah kelemahan. Meskipun dia kelelahan, dia mengandalkan ketahanannya yang seperti lembu untuk bertahan di Blackwater Salamander, tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Salamander Blackwater mengertakkan gigi karena kebencian dan memarahi Li Qingshan. Tiba-tiba, matanya berbinar. Bola api yang mengalir dan berfluktuasi diam-diam menyala di dalam air. Di dalam api yang mengalir ada sebuah kerangka kecil. Dia juga meniru monster dan menggunakan nafasnya untuk menyampaikan maksudnya dengan jelas, mengapa kita tidak membunuhnya saja dan mengambil inti iblisnya untuk dimakan. Di sampingnya, dua tengkorak besar membuka dan menutup mulutnya, seolah sedang menunggu makanan disajikan. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Jangan makan aku, aku akan meledakkan Yao Korku. Salamander Blackwater secara naluriah merasakan aura berbahaya. Ia tahu bahwa ia tidak dapat melewati rintangan ini. Ia putus asa, tetapi juga mengagumi ketekunan Li Qingshan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.